Apa yang terjadi? Mengapa kekuatan wanyi tiba-tiba menjadi begitu kuat? Lu Fan bergumam di dalam hatinya, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apakah kamu terkejut mengapa kultifasi tuan di sini berbeda di Wolongshan dan tempat lain? Seolah menembus pikiran Lu Fan, suara Wolong terdengar pas. Cepat katakan padaku, apa yang terjadi? Jimmy Singyun dan Wu Yingbis memiliki kebingungan yang sama dengan Lu Fan, tetapi sebelum mereka sempat bertanya, suara naga api muncul di benakku. Oleh karena itu, Nirvana Nebula dan Sado Lesbis membajak Wolong dari kiri ke kanan, dan bertanya dengan marah, ingin dia menceritakan apa yang sedang terjadi. Ini sebenarnya sangat sederhana. Ini adalah dojo pelatihannya, dan tuannya adalah tubuh roh api. Kekuatannya secara alami lebih kuat di dekat sumber api primordial ini daripada di tempat lain. Tubuhnya dapat dikatakan bahwa di Wolongshan, tuan tidak terkalahkan, dan kamu tidak bisa mengalahkannya. Wolong penuh kemenangan, dengan ekspresi menghina di wajahnya. Segera setelah itu dia berkata jika kamu masuk akal, biarkan aku keluar, jika tidak, tuanku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Benarkah? Aku ingin melihat bagaimana tuanmu menyelamatkanmu ya? Dia dengan sikap menghina, dan mata dingin itu sepertinya menatap orang idiot. Meski kekuatan yang diperlihatkan God of War Wanyi saat ini memang mengejutkan, menurut mereka, tidak mungkin mengancam Lu Fan jika dia mau, lagi pula, dari pertarungan hingga sekarang, Lu Fan belum menggunakan reinkarnasi harta karun primordial Bao Jian. Setelah harta reinkarnasi digunakan, sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah, setidaknya jika tidak mungkin membunuh Lu Fan di sini dengan kemampuan absolut. Kekuatan Dewa Perang Wanyi memang jauh lebih kuat dari yang ada di dojo Dewa Kematian sebelumnya, Lu Fan merasakan hal ini sedalam ini, dan dia tidak bisa bertahan bertarung di luar dengan avatar Suan Huang sendirian. Ketika dia menyadari bahwa ini tidak dapat berlanjut seperti ini, wajah Lu Fan menjadi kejam, dan dia dengan tegas membiarkan klon lima elemen, klon panah bintang dan klon Wu Ji semuanya keluar, dengan tenang mengelilingi Dewa Perang Wanwan di tengah, dan mencoba menggabungkan kekuatan untuk membuatnya membayar harganya. Saat melihat adegan ini, God of War Wanwan sangat tenang, dengan ekspresi tenang di wajahnya, seolah semuanya ada dalam perhitungannya. Saat berikutnya, saya melihatnya bergoyang, dan empat Dewa Perang yang identik muncul di depannya, sepasang dari empat klon Lu Fan, saya hanya berdiri di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Ini avatarmu, melihatnya dengan heran, Lu Fan berkata dengan kaget, wajahnya sangat serius. Yang aku harap kamu bisa mengerti adalah bahwa kamu bukan satu-satunya yang memiliki klon, aku juga punya. Apakah menurutmu mungkin kamu ingin mengalahkanku dua kali dengan cara yang sama? Mata, Dewa Perang berkata dengan nada menghina, selama seumur hidup, wajahnya penuh dengan penghinaan. Dia tidak berbicara lagi, tetapi dari raut wajah Lu Fan, tidak sulit untuk melihat bahwa dia benar-benar khawatir, karena apa yang terjadi di Gunung Huolong saat ini jauh di luar dugaan, dan dia bingung harus berbuat apa. Jika demikian, ini adalah jalan yang dia pilih, dan itu juga satu-satunya jalan yang harus dia lalui, jadi dia harus terus berjalan tanpa mundur. Lupakan saja, jika itu masalahnya, ayolah. Mengambil nafas dalam-dalam, Lu Fan bergegas menuju Dewa Perang Wanyi dengan sikap putus asa, mengorbankan hidupnya sepenuhnya. Hampir di saat yang sama, keempat avatar God of War Wanyi tidak ragu-ragu, dan menyapanya dengan dominan, penuh aura pembunuh. Swash! Bang-bang! Ujung jarum menunjuk ke tenda gandum. Keduanya sepertinya menahan nafas amarah, dan mereka berdua ingin membunuh pihak lain, jadi mereka tidak menyisihkan ruang untuk serangan mereka, semuanya adalah gerakan membunuh yang mematikan, agresif. Di dunia kosmik, ketika mereka melihat pemandangan ini, ekspresi wajah Wu Yingbis dan Nirvana Nebula segera menjadi serius, waspada dan gelisah. Jika dia bisa dihormati sebagai dewa perang di dunia titans di mana yang kuat seperti awan, pasti ada alasan dan alasan, saat ini dia telah menunjukkan kekuatan absolutnya dan ingin membuat orang menyerah padanya. Fufu, sekarang aku mengerti mengapa Wan-Wan disebut Dewa Perang. Dia tidak sepenuhnya menunjukkan kekuatannya di dojo dewa kematian sebelumnya. Menyaksikan pertempuran di depannya, binatang tanpa bayangan berseru, benar-benar bingung. Tampilan kekaguman, coraknya dalam. Ya, aku tidak menganggapnya serius ketika aku melihatnya bergerak di God of Death Dojo, mengira dia tidak lebih dari itu, tapi setelah datang ke Huolongshan kali ini, aku merasa dia telah benar-benar berubah. Kekuatannya dia menunjukkan dibandingkan dengan sebelumnya. Itu tidak sama, itu sangat mengejutkan. Dengan tatapan kagum yang sama, Nebula Nirvana juga menghela nafas tanpa henti. Di sebelahnya, naga api yang terluka parah tidak jauh lebih baik, dan berkata dengan wajah tergerak Tuanku adalah Dewa Perang, dan wajar jika dia kuat. Tapi Lufan ini aku benar-benar tidak menyangka kekuatannya begitu mengerikan, dan dia sekuat Tuanku telah bertarung selama lebih dari 300 putaran dan tidak kehilangan angin. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa dia tidak dikenal sebelumnya, yaitu benar-benar luar biasa. Apa yang menurutmu luar biasa? Masih tertinggal, dan ini baru permulaan. Melihat naga api dengan jijik, sadoles bis dan nirvana nebula semuanya diejek, penuh dengan gerakan arogan. Namun, jika dia adalah Dewa Perang, dia jauh lebih kuat dari Lufan dalam hal kultivasi dan kekuatan, dan ini adalah dojo pelatihannya, yang memiliki waktu, tempat, dan orang terbaik. Jadi dari tempat kejadian, dia telah dihancurkan dalam keadaan seperti itu, keempat avatar Lufan benar-benar kewalahan. Yang lebih mematikan adalah klon Xuan Huang, Wu Xing dan Xingya semuanya terluka parah dengan derajat yang berbeda-beda, mereka sekarat dan mungkin jatuh di sini kapan saja. Melihat keluar dengan ekspresi serius yang tidak biasa, sadoles bis dan nirvana nebula ingin melakukan sesuatu, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun, jika kekuatan yang ditampilkan oleh God of War saat ini terlalu menakutkan, mereka juga memiliki energi yang lebih dari cukup, apalagi di dunia alam semesta Anda tidak bisa keluar, bahkan jika Anda keluar, saya khawatir itu tidak akan mengubah apapun. Di bawah penghancuran kekuatan absolut, segera, ketiga avatar kecuali klon Wu Ji membayar mahal dan terbunuh di Huolong Shan. Bocah Lufan, kamu seharusnya tahu kemampuanku sekarang, kan? Setelah membunuh tiga avatar Lufan satu demi satu dengan gerakan gemuruh, dewa perang berteriak, seolah-olah dia telah mencubit nyawa Lufan, dan bisa membunuhnya di kapan saja. Menghadapi provokasi, avatar Wu Ji mengulurkan tangan untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap dewa perang wanyi dengan wajah tergerak, dan berkata, sejujurnya, saya benar-benar tidak menyangka bahwa basis kultivasi Anda akan menjadi sangat kuat setelah Anda kembali ke Huolong Shan. Itu diluar dugaan saya, tapi jangan khawatir. Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan buku harta karun reinkarnasi, benarkah sekarang kamu harus memiliki buku harta karun reinkarnasi? Mencibir dengan cibiran, dewa perang wan-wan mengejek, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Ketika suara itu jatuh, jika God of War tidak ingin terus menggiling dengan Lufan, wajahnya menjadi keras, dan keempat avatar itu berlari ke arahnya dengan panik, seperti serigala dan harimau, seolah-olah mereka akan membunuhnya. Adegan di depannya sangat tragis, dan Lufan, yang tidak punya pilihan, berada dalam situasi yang sangat memalukan saat menghadapi empat klon dewa perang. Yang lebih menghancurkannya adalah keempat avatar God of War dengan panik memaksa Lufan ke puncak gunung. Anda tahu, disitulah sumber api purba berada, jika Lufan akan dikloning oleh api purba, bahkan jika Lufan memiliki tubuh abadi kuning misterius, dia mungkin akan membayar mahal. Kalau-kalau hatinya bisa dihukum, aku tidak menyangka dia ingin memaksa tuannya ke dalam api primordial. Melihat pemandangan di depannya, binatang tanpa bayangan itu sangat marah, mengepalkan tinjunya dengan kedua tangannya, tangan, penuh aura pembunuh. Nirvana Nebula tidak berbicara, tetapi seperti binatang tanpa bayangan, dia dipenuhi dengan kemarahan yang benar, matanya merah darah, dan wajahnya memiliki ekspresi ganas seolah dia ingin memakan orang. Di bawah penghancuran kekuatan absolut, tidak ada kecelakaan yang terjadi. Satu-satunya avatar Wuji Lufan yang masih hidup, di bawah intimidasi God of War Wanyi dengan motif tersembunyi, tidak punya pilihan selain memasuki puncak Huolongshan. Tahukah Anda, ini adalah sumber api purba, sebelum Lufan mencoba mendekat, dia tersapu oleh gelombang panas yang membakar, tetapi sekarang dia dipaksa masuk ke dalamnya secara tiba-tiba, hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Huff, aku masih memikirkan Huolongshanku yang menguntit, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa selamat dari api primordial selanjutnya. Setelah secara paksa memaksa avatar Wuji ke dalam api purba, Dewa Perang Wanwan tertawa dengan ganas, dengan roh jahat. Menurut pendapatnya, Lufan pasti akan mati kali ini. Lagi pula, sumber api primordial ini adalah api aneh yang telah dihabiskan selama bertahun-tahun dan belum mampu ditaklukkan. Suhunya sangat tinggi. Begitu Lufan sangat terlibat dalam itu, sama sekali tidak ada yang menunggunya kecuali jalan buntu, tidak diragukan lagi. Ah, saat avatar Wuji jatuh ke sumber api primordial, Lufan menjerit memilukan. Dia sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa hidup tanpanya. Yang membuat orang pingsan adalah avatar Wuji dibakar oleh api sumber primordial dan berubah menjadi abu-abu-abu-abu. Di dunia kosmik, Sadoles Bis dan Nirvana Nebula langsung runtuh saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak bisa menerima hasilnya, yang terlalu kejam bagi mereka. Haha, aku sudah mengatakan bahwa ini adalah wilayah tuanku. Kamu mendekati kematian jika kamu menantang tuanku di sini. Jika kamu masuk akal, lebih baik kamu melepaskan aku sekarang. Jika tidak, kamu semua akan menemui jalan buntu. Hongmeng Yuanhuo terbakar sampai mati, Huolong sangat gembira, seluruh tubuhnya terasa seperti telah disuntik dengan darah ayam, darahnya mendidih di sekujur tubuhnya, dan dia sepertinya tidak tahu bagaimana menggambarkan kegembiraan di hatinya. Sementara waktu melihat ini, Wuyingbis menendang Huolong dengan keras, dan berkata dengan marah percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Bos, pada saat ini, Lufan sendiri keluar dari formasi percepatan waktu, dan berjalan lurus. Melihat Lufan lain muncul di depan matanya, wajah Huolong berubah drastis. Mata yang memandangnya dipenuhi dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Sulit membayangkan bahwa ada Lufan di alam semesta, yang mengejutkan. Bagaimana mungkin, kamu, bukankah kamu sudah mati? Mengapa kamu masih hidup? Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Melihat Lufan dengan tercengang, kognisi Huolong telah ditumbangkan. Lagi pula, dengan pengalamannya, dia belum pernah melihat hal yang aneh seperti itu. Kenapa, kamu sangat ingin aku mati? Jangan khawatir, jika aku benar-benar hanya menemui jalan buntu, kamu tidak akan bisa bertahan, dan aku berjanji akan membunuhmu terlebih dahulu. Dengan ganas, kata Lufan dengan tegas, agresif. Kata-kata Lufan membuat rambut Huolong berdiri tegak. Jika dia tidak menganggapnya serius sebelumnya, maka sekarang dia merasa takut dan gemetar dari lubuk hatinya. Ini bukan tentang seberapa menakutkan kekuatan Lufan, tetapi tentang semua yang telah dia tunjukkan, menakutkan. Bos, kamu sudah berada di Primordial Flame sekarang. Jika kamu keluar sekarang, kamu pasti akan bersentuhan langsung dengan Primordial Flame. Bisakah tubuhmu menahan pembakaran Primordial Flame? Dia mengerutkan kening dan menatap Lufan kemudian, kata binatang tanpa bayangan dengan cemas, penuh ketakutan, takut akan kecelakaan. Aku tidak tahu, tapi kita tidak bisa menghabiskannya di sini selamanya. Mengambil nafas dalam-dalam, Lufan berkata dengan tenang. Tidak sulit untuk mendengar dari nada suaranya bahwa dia masih bersiap untuk keluar selanjutnya, seperti yang dia katakan, dia tidak bisa terjebak sampai mati di sini. Bos, biarkan aku keluar dan mencoba. Tepat ketika Lufan hendak bertaruh, tiba-tiba, suara naga, harimau, burung, dan kura-kura terdengar tidak jauh. Setelah memurnikan esensi harimau, seluruh temperamennya telah mengalami perubahan yang mengejutkan dibandingkan sebelumnya, ia mengesankan dan energi. Sebelum memutuskan untuk datang ke dunia Titan, Lufan meninggalkan Bai Ruk Suwe, Feng Yue, dan lainnya di Reaper Dojo, tetapi menyimpan naga, harimau, burung, dan kura-kura yang mundur di sisinya. Dia berharap naga, harimau, burung, dan kura-kura bisa mendapatkan pengalaman setelah menyempurnakan esensi harimau. Lagi pula, identitasnya menakdirkannya untuk memiliki masa depan yang cerah. Sekarang melihat bahwa naga, harimau, burung pipit, dan kura-kura terutama diminta untuk keluar dan menaklukkan api purba, meskipun dia sangat percaya padanya, Lufan masih sangat khawatir. Anda harus tahu bahwa itu adalah api purba yang bahkan klon Wuji tidak dapat menanggungnya, itu adalah api terkuat di alam semesta, dan jika gagal, itu akan mengorbankan nyawa Anda. Oleh karena itu, Lufan berhati-hati dan berhati-hati, hanya melihat naga, harimau, burung, dan kura-kura, tidak dapat mengambil keputusan, dan tidak berani membiarkannya keluar untuk mengambil risiko. Bos, aku tahu apa yang kamu khawatirkan, jadi biarkan aku pergi. Aku adalah perpaduan dari nenek moyang dari empat binatang suci. Jika aku bahkan tidak tahan dengan api purba, aku akan menerima takdirku bahkan jika aku benar-benar mati di sini. Di mata Lufan, naga, harimau, burung, dan kura-kura berkata dengan tegas, dia telah memutuskan untuk keluar dan mengambil risiko. Kamu juga melihat adegan di mana klon Wuji ku dibakar sampai mati barusan, katakan dengan jujur. Betapa yakinnya kamu bisa bertahan di dalam. Melihat dengan serius ke mata naga, harimau, burung, dan kura-kura, Lufan berkata dengan tenang. Terlihat bahwa dia tidak memiliki harapan untuk naga, harimau, burung, dan kura-kura untuk menaklukkan api purba. Selama dia bisa bertahan di dalamnya, dia akan dianggap sukses. Lagi pula, ini adalah aneh yang paling kuat api di alam semesta. Sejujurnya, aku tidak yakin. Sambil menarik nafas dalam-dalam, naga, harimau, burung, dan kura-kura itu berkata dengan tenang. Tapi meski begitu, masih ada postur yang tenang dan tenang, tenang dan bebas, sangat bebas dan mudah. Karena kamu tidak yakin, mengapa kamu keluar untuk mengambil risiko. Aku adalah tubuh abadi suan huang, dan aku memiliki harta karun tertinggi kekacauan, pedang penghancur segudang, token dewa binatang, dan harta karun reinkarnasi harta karun tertinggi hongmeng. Aku ceroboh barusan. Jika saya jika dewa Anda yang sebenarnya benar-benar padam, saya memiliki 90 persen kepastian bahwa saya akan bertahan. Jika Anda benar-benar tidak yakin, Anda harus tetap di dalam. Saya tidak ingin mempertaruhkan hidup Anda. Lufan berkata cukup rasional, tidak mau berkompromi dalam hal ini, apalagi membiarkan dia mengambil risiko. Bos, biarkan saya keluar. Saya tidak tahu mengapa saya begitu bertekad untuk keluar. Saya benar-benar tidak yakin, tetapi selalu ada suara di benak saya yang menyuruh saya keluar. Saya sangat yakin bahwa api hongmengyuan tidak bisa membunuhku. Melihat Lufan tidak mau membiarkannya keluar, naga, harimau, burung, dan kura-kura menjadi cemas, dan terus mengemis, hampir berlutut. Selain itu, Huolong sangat terkejut ketika mendengar percakapan di antara mereka. Menurutnya, dia sangat aktif dalam kematian, tetapi kemunculan naga, harimau, burung dan kura-kura sangat mengejutkannya, karena di dalam naga, harimau, burung dan kura-kura, dia merasakan keempat orang suci pada saat yang sama nafas leluhur binatang itu mengejutkan. Melihat mata naga, harimau, burung, dan kura-kura yang tulus memandangnya, Lufan tidak tahan, tetapi pada akhirnya dia menganggup dengan tegas, dan berkata ini keputusan terakhirmu. Untuk ini, bahkan jika itu terjadi, aku juga menerima takdirku. Mengambil nafas dalam-dalam, Longhu Kegui berkata dengan tenang, melihat kematian sebagai rumah. Menganggupkan kepalanya, Lufan menatap serius ke mata naga, harimau, burung, dan kura-kura dan berkata karena ini adalah keputusan terakhirmu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tetapi jika kamu tidak dapat bertahan di luar, kembalilah sesegera mungkin, saya tidak berharap Anda mengalami kecelakaan. Jangan khawatir, bos, saya tidak ingin mati. Dengan persetujuan Lufan, naga, harimau, burung, dan kura-kura menyeringai jujur, sangat bersemangat. Setelah naga, harimau, burung, dan kura-kura siap, dengan gerakan pemikiran spiritual Lufan, dia dilepaskan dari alam semesta secara langsung, dan membiarkannya menghadapi api purba. Naga, harimau, burung, dan kura-kura keluar untuk menghadapi Hong Mengyuan Huo tanpa kepastian. Lufan, Wu Yingxiu, Jimmy Singyun dan lainnya penuh dengan kekhawatiran yang tak ada habisnya, takut akan kecelakaan. Hal instan. Pada saat naga, harimau, burung, dan kura-kura keluar, Lufan siap untuk segera memanggilnya kembali, siap untuk pergi. Saat dia keluar, tubuh naga, harimau, burung, dan kura-kura terbakar, dan naga, harimau, burung, dan kura-kura menjerit dengan menusuk hati, kesakitan, seolah-olah tidak bisa bertahan. Di mana dia berani ragu, Lufan tidak berani bercanda tentang kehidupan naga, harimau, burung, dan kura-kura, dan segera bersiap untuk membawanya kembali ke alam semesta secara paksa. Tapi apa yang tidak diharapkan Lufan adalah bahwa naga, harimau, burung, dan kura-kura benar-benar melawan, dan dia tidak bermaksud mundur sama sekali, dia tidak ingin kembali sama sekali. Bos, dia tidak bisa bertahan di luar lagi, cepat bawa dia kembali. Melihat Lufan tidak bergerak, Nirvana Sing Yun mendesaknya, cemas dan gelisah. Meskipun binatang tanpa bayangan itu tidak berbicara, dia memandang Lufan dengan bingung, bertanya-tanya mengapa dia belum bertindak, lagi pula, tubuh naga, harimau, burung pipit, dan kura-kura sudah terbakar, yang cukup berbahaya dan bisa mengancam hidupnya setiap saat. Bukannya aku tidak ingin menerimanya kembali, tetapi dia tidak ingin kembali. Aku mencoba, tetapi aku ditolak. Mengambil nafas dalam-dalam tanpa daya, Lufan berkata dengan tenang. Apa? Dia menolak. Ini? Kenapa begitu? Melihat Lufan dengan heran, Wu Yingbis bertanya dengan rasa ingin tahu, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Menggelengkan kepalanya dengan kosong, Lufan tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi setelah menatap keluar sebentar, dia dengan tenang berkata mungkin semuanya dalam toleransinya sekarang, saya sangat berharap dia dapat menaklukkan primordial origin fire, meskipun kesulitan ini tidak biasa. Hei, bagaimana ini mungkin? Mengapa dia tidak mati dalam api purba begitu lama? Tidak jauh dari sana, naga api yang terluka parah melihat bahwa naga, harimau, burung, dan kura-kura telah-telah bertahan, ketika dia jatuh, matanya membelalak, dan dia tidak percaya itu nyata. Anda tahu, bahkan pemilik Huo Longshan, dewa perang, tidak bisa begitu dekat dengan Hong Meng Yuan Huo, tetapi naga, harimau, burung, dan kura-kura melakukannya, yang mengejutkan dan mengejutkan. Apakah kamu benar-benar ingin dia mati sebanyak itu? Kata binatang tanpa bayangan dengan marah setelah menendang naga api dengan keras. Um, bukan itu maksudku, tapi aku tidak menyangka dia begitu dekat dengan primordial origin fire dan masih bisa bertahan begitu lama, bahkan tuanku pun tidak bisa bertahan begitu lama. Dengan berlama-lama ketakutan di hatinya, kata Huo Long kaget. Mengabaikannya, Lu Fan mengerahkan seluruh energinya pada naga, harimau, burung, dan kura-kura, dan jiwanya sangat terkonsentrasi, karena takut dia akan mengalami kecelakaan. Aneh untuk dikatakan, meskipun naga, harimau, burung, dan kura-kura terbakar dengan api, tampaknya tidak tertahankan, setidaknya pada saat ini, setelah beberapa saat adaptasi, dia menjadi tenang, dan bahkan mendekati sumber api, api purba selangkah demi selangkah. Bagaimana kabarmu? Melihat aksi naga, harimau, burung, dan kura-kura, Lu Fan bertanya dengan penuh semangat, darahnya mendidih di mana-mana. Huo, aku membuatmu khawatir, bos, jangan khawatir, aku baik-baik saja sekarang, suhu api asal primordial ini memang menakutkan, tapi itu semua dalam jangkauan yang bisa kuakui, tidak masalah. Hong Meng Yuan Huo berkata dengan tenang, sangat tenang. Aku tidak menyangka pertahananmu begitu kuat. Kamu melihatnya sebelumnya, avatar wujiku masuk dan terbakar, tapi kamu tetap bertahan. Luar biasa, penuh pujian, Lu Fan juga terlihat kaget, dan merasa lega dari bagian bawah hatinya. Setelah jeda, Lu Fan terus menasihati kamu masih harus berhati-hati, suhu sumber api primordial ini terlalu menakutkan, jika kamu tidak hati-hati, itu akan musnah. Kamu hanya memiliki dewa ini, jadi jangan ceroboh. Jangan khawatir, bos. Aku hati-hati. Naga, harimau, burung dan kura-kura berkata dengan bersemangat, menyusun strategi, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Selain itu, jika dewa perang secara paksa mendekati avatar wujiku Lu Fan ke tanah terlarang asal api primordial, dia pikir dia pasti akan mati. Begitu Lu Fan meninggal, harta karun tertinggi samsara miliknya akan menjadi tidak memiliki pemilik. Tapi yang membuatnya bingung saat ini adalah Lu Fan sudah lama mati, dan tidak ada berita dari buku harta karun reinkarnasi. Tidak hanya itu, dia bahkan merasakan aura yang kuat muncul di area terlarang dekat api purba, bergerak, itu membuatnya terdiam. Apa yang terjadi? Bukankah anak itu sudah mati? Tapi siapa yang muncul sekarang? Jika God of War dapat merasakan aura pemukulan yang sama sekali berbeda dari aura Lu Fan, itu pasti bukan dia. Tapi dia benar-benar tidak tahu siapa lagi selain Lu Fan, itu mengejutkan. Bagaimana jika Dewa Perang telah berada di Huolongshan selama bertahun-tahun, dan tidak pernah bisa mendekati Primordial Origin Fire, dan sekarang dia tiba-tiba didekati oleh orang lain, bisa dibayangkan seberapa besar celah yang dia miliki di hatinya, dan dia tidak bisa menerimanya sama sekali, tetapi dia tidak bisa masuk, hanya bisa cemas di luar, cemas. Katakanlah naga, harimau, burung, dan kura-kura berada di area terlarang. Saat ini, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, ada api yang menghanguskan di sekelilingnya. Suhunya sangat menakutkan bahkan merong-rong pemahaman. Meskipun dia nyaris berhasil memblokirnya dengan pertahanan fisiknya, naga, harimau, burung pipit, dan kura-kura merasa tidak enak badan, kulitnya terbakar merah oleh api yang membara, terutama ketika dia dekat dengan api purba, mulutnya keluar, jeritan yang menusuk hati suara, hidup lebih baik daripada mati. Ah, bisakah kamu tetap bertahan? Jika kamu tidak bisa bertahan, kembalilah, dan ingat untuk tidak mempertaruhkan nyawamu sendiri. Lufan tampak sangat khawatir di dunia alam semesta. Horror, hampir di luar batas dari apa tubuh dapat menanggung. Aku baik-baik saja, bos. Meskipun sekarang sakit, kupikir itu masih dalam jangkauan yang bisa kutanggung. Jika aku benar-benar tidak tahan, aku akan memberitahumu sesegera mungkin. Sebelum itu, kamu bisa mengabaikanku. Gigi baja terkatup, naga, harimau, burung, dan kura-kura berbaju besi, memberontak, tidak mau berkompromi, dan bahkan lebih tidak mau tunduk. Setelah suara itu turun, naga, harimau, burung, dan kura-kura itu bergoyang dan berubah menjadi tubuh nyata, yang mengejutkan naga api di alam semesta dan menjadi pucat ketakutan, dan tidak percaya itu benar. Dia benar-benar kombinasi nenek moyang dari empat binatang suci. Ini? Ini luar biasa. Melihat naga, harimau, burung pipit, dan kura-kura muncul di luar dalam bentuk aslinya, Huolong sangat terkejut sehingga dia tidak dapat berbicara dengan jelas. Dia tidak tahu harus berkata apa. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik, dan naga, harimau, burung, dan kura-kura semakin dekat dan semakin dekat ke api purba. Namun, ini ditakdirkan untuk menjadi perjalanan yang sulit, dalam setengah bulan ke depan, naga, macan, burung, dan kura-kura telah bekerja keras untuk lebih dekat ke sumber api purba. Setelah setengah bulan bekerja keras, dia akhirnya mendekati api purba, dan itu sangat dekat sehingga dia bisa menyentuhnya dengan tangannya. Tentu saja, ujian yang dia jalani dalam setengah bulan terakhir ini jauh di luar imajinasi. Meskipun dia bertahan, tetapi bagi naga, harimau, burung, dan kura-kura, hidup lebih buruk daripada kematian. Merupakan keajaiban dia bisa bertahan sampai sekarang. Pada saat ini, naga, harimau, burung, dan kura-kura yang berdiri di depan Hong Meng Yuan Huo telah mencapai titik kelelahan, tidak dapat bertahan sama sekali, tubuhnya gemetar, membuat orang merasa bahwa dia mungkin akan roboh kapan saja. Ada apa? Apakah ada yang bisa saya bantu sekarang? Lufan berkata dengan cemas ketika dia melihatnya dalam kekacauan di alam semesta. Tidak apa-apa, bos. Bagi saya, ini hanya langkah terakhir. Langkah selanjutnya adalah menaklukkan api asal primordial. Ini adalah langkah terakhir. Kiruoyousi berkata dengan sedih, bersikeras sepenuhnya pada keinginannya. Jika itu adalah orang biasa, saya khawatir itu sudah lama runtuh. Hati-hati, aku percaya padamu. Lufan terhibur setelah menarik nafas dalam-dalam. Sampai saat ini, jika Anda menyerah, semua upaya yang Anda lakukan sebelumnya akan sia-sia, jadi Lufan tidak membujuknya untuk menyerah lagi. Dia percaya bahwa naga, harimau, burung, dan kura-kura pasti akan berhasil, mampu bertahan sampai akhir. Setelah mengangguk berat, naga, harimau, burung, dan kura-kura menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menstabilkan dirinya. Setelah semuanya siap, dia kemudian menggunakan teknik pengendalian api untuk dengan tenang memasukkan api purba ke dalam tubuhnya. Untuk naga, harimau, burung, dan kura-kura yang hidupnya tergantung pada seutas benang saat ini, pendekatan ini sangat berbahaya. Begitu api primordial dimasukkan ke dalam tubuh dan tidak tahan, dia akan dibakar sampai mati, bagaimanapun juga, jiwanya akan tersebar, dan dia akan dimusnahkan. Namun meski begitu, dia tetap tidak berkompromi, dan terus menggertakkan giginya dan dengan paksa melemparkan pelatuk api. Proses ini mengharuskannya untuk berkonsentrasi tinggi. Untungnya, tidak ada kecelakaan. Di bawah bimbingan Yin Huo Jue, api purba perlahan memasuki tubuh naga, harimau, burung, dan kura-kura. Ah, hanya saja proses ini sangat menyakitkan, dan hidup lebih buruk dari kematian, seolah daging dan darah terbakar di atas api yang berkobar. Oleh karena itu, naga, harimau, burung, dan kura-kura menjerit kesakitan, tidak dapat bertahan sama sekali, dan merasa sangat tidak nyaman. Saat api sumber purba memasuki tubuh naga, harimau, burung pipit, dan kura-kura, seseorang dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya berubah menjadi bola api, dan panas yang dipancarkan dari tubuhnya menelan segala sesuatu di dunia. Tentu saja, rasa sakit yang ditimbulkannya juga belum pernah terjadi sebelumnya, dan naga, harimau, burung, dan kura-kura itu tampak benar-benar tak tertahankan, setelah memaksa sumber api purba ke dalam tubuhnya dengan bantuan pemicu api, dia segera berguling di tanah dan teriak kesakitan, berguling-guling lagi dan lagi. Namun meski begitu, rasa sakitnya masih tidak berkurang sedikitpun, di bawah kerusakan api purba, tubuhnya telah bertahan hingga batasnya, dan semuanya merah, seperti sepotong besi panas membara. Ketika Lufan dan yang lainnya melihat pemandangan ini di alam semesta, mereka semua takut untuk bernafas. Lagi pula, sebelum ini, tidak ada yang mengira bahwa naga, harimau, burung, dan kura-kura dapat bertahan hingga pemandangan ini. Bos, dia terlalu menderita sekarang, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Tidak tahan untuk terus menonton, Sado Lesbis berkata dengan cemas, mengerutkan kening. Tanpa berbicara, wajah Lufan tegang, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah dia menggunakan teknik pengarah api untuk menarik api purba ke dalam tubuhnya, suhu di tempat yang disebut area terlarang tidak semenakutkan sebelumnya, setidaknya dalam jangkauan yang bisa dia tahan. Oleh karena itu, ketika suara binatang tanpa bayangan itu jatuh, pikiran spiritual Lufan bergerak, dan dia keluar dari alam semesta secara langsung, dan muncul tidak jauh darinya. Lufan sangat takut dan tidak berani terlalu dekat, meskipun api purba diambil oleh naga, harimau, burung dan kura-kura, suhu di sekitar tubuhnya masih terlalu menakutkan, jauh di luar imajinasi. Anda tahu, dia telah mencurahkan seluruh hidupnya ke dalam api purba, tetapi sekarang dia ditelan oleh naga, harimau, burung, dan kura-kura, dapat dibayangkan betapa tidak seimbangnya dia di dalam hatinya, dan dia tidak dapat menerima semua ini sama sekali. Saat suhu di sekitar area terlarang turun, itu berada dalam jangkauan God of War Wanyi, dan Wanyi juga memasuki area terlarang. Hanya saja api primordial telah menghilang, digantikan oleh naga, harimau, burung, dan kura-kura yang terus-menerus meronta-ronta di tanah, dan ketika panas terik memancar dari tubuh mereka, Dewa Perang Wanwan sepertinya menyadari sesuatu, dan wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Bagaimana mungkin, dia, dia melahap primordial origin fire, ini tidak mungkin, melihat semua ini dengan linglung, Wanwan berkata dengan ngeri, tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Siapa dia, api purba, disihir olehnya, bagaimana ini bisa terjadi, menatap naga, harimau, burung, dan kura-kura dengan bingung, Dewa Perang Wanwan berkata dengan suara serak dengan mata merah, tangannya mengepal, siap terluka kapan saja di bawah si pembunuh. Saat berbicara, dia memperhatikan bahwa Lufan berdiri di samping, aman dan sehat, tanpa tanda-tanda cedera sama sekali, yang membuat raut wajah Wanwan semakin jelek. Bukankah kamu dibakar sampai mati oleh api purba? Mungkinkah itu ilusiku, bagaimana kamu melakukannya? Wanwan berkata dengan kagum, seolah dia menyadari bahwa Lufan tidak sederhana. Itu hanya avatarku, apakah kamu tidak tahu akal sehat yang paling dasar? Kamu tidak benar-benar mengira aku dibunuh olehmu, kan? Lufan memandang Dewa Perang kalau-kalau dia penuh sarkasme. Dao, matanya penuh dengan penghinaan, seolah-olah dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Dengan wajah pucat, Dewa Perang menatap Lufan dengan marah, ingin menangis, tetapi tidak bisa berkata apa-apa, karena dia tidak pernah bermimpi hal seperti itu akan terjadi. Siapa dia? Setelah beberapa saat tenang, God of War Wanyi menatap Lufan dan bertanya. Dia adalah saudaraku, naga, harimau, kura-kura, naga, harimau, dan kura-kura. Mungkinkah dia adalah naga, harimau, dan kura-kura legendaris yang disempurnakan dari nenek moyang keempat binatang suci? Dewa Perang jelas telah mendengar tentang keberadaannya, tetapi dia belum pernah mendengarnya. Berpikir bahwa dia tepat di depan matanya, dia menatapnya dengan tak percaya, dan sepertinya memahami sesuatu yang samar-samar. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa dia benar-benar melahap api purba Dewa Perang Wan Wan berkata dengan heran, ekspresi wajahnya yang pucat sangat rumit, dia tidak tahu harus berkata apa. Ini takdir, percaya atau tidak, terima atau tidak, semuanya terjadi, kata Lufan dengan acuh-ta'acuh, menatap Dewa Perang Wan Nyi dengan dingin. Sungguh, dia mungkin belum sepenuhnya menyempurnakan api primordial, kan. Tidak mungkin untuk membentuk kekuatan tempur sekarang. Juga, yang ingin saya katakan adalah bahwa ini adalah Huolong Shan, dan saya adalah pemilik Huolong Shan. Tanpa izin saya, tak satu pun dari kalian ingin mengambil api primordial. Melihat Lufan dengan penuh kebencian, ketika kata-kata itu jatuh, Dewa Perang Wan Nyi melambaikan tangannya dan mengorbankan senjatanya. Ketika dia melihat pistol itu, Lufan mengenalinya dalam sekejap. Seharusnya itu adalah pistol penguasa harta karun tertinggi Raja Kilin, tetapi dalam ingatan Lufan, senjata ini seharusnya diperoleh oleh Kaisar Dunia Bawah. Mengapa itu jatuh? Di tangan Dewa Perang, ini benar-benar membingungkan. Tuan Tombak, di mana Anda mendapatkan Tuan Tombak ini? Lufan menatap dingin ke arah Wan Wan, Dewa Perang, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Hei, bagaimana kamu tahu ini adalah Tuan Tombak? Dia memandang Lufan dengan rasa ingin tahu, dan kemudian Wan Wan melihat Tombak Tuan di tangannya lagi, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pistol ini awalnya milik Raja Kilin, tetapi disita oleh Kaisar Hades, dan tidak ada berita tentang itu. Mengambil napas dalam-dalam, Lufan berkata terus terang. Aku tidak peduli milik siapa sebelumnya, tapi sekarang milikku. Melihat Lufan dengan dingin, God of War Wan Wan berkata dengan acuh dengan ekspresi arogan dan menghina di wajahnya. Huff, aku sangat berharap kamu dapat memiliki kehidupan ini untuk menjaga Overlord Spear, tetapi apa yang menjadi milikmu adalah milikmu. Apa yang bukan milikmu bukanlah milikmu, seperti api purba ini, itu bukan milikmu, bahkan jika kamu menempatinya untuk waktu yang tak terhitung. Tahun, itu tidak akan membantu. Yang ingin saya katakan adalah bahwa Overlord Spear di tangan Anda bukan milik Anda, Anda tidak bisa mendapatkannya, bahkan jika Anda mendapatkannya, Anda tidak dapat menyimpannya. Lufan memandang God of War dengan dingin, dan berkata dengan membunuh. Tidak ada yang berani berbicara seperti ini di depanku. Nak, kamu terlalu sombong. Melihatnya dengan marah, War God Wan Wan benar-benar marah, dan sekali lagi membunuhnya dengan sembrono, agresif. Bos, tingkat kultifasi dewa perang ini terlalu menakutkan. Terlalu berbahaya bagimu untuk melawannya sekarang sebagai dewa. Selain itu, naga, harimau, burung, dan kura-kura berperang melawan api asal primordial, jadi kami tidak melakukannya, tidak memiliki keterampilan sama sekali. Jadi kami tidak boleh kalah saat kami melawannya. Jika kami melepaskannya, kami dapat membantu Anda sampai batas tertentu, kata binatang tanpa bayangan dengan cemas, sangat terganggu, karena dia tahu bahwa Lu Fan tidak lawan dari God of War. Kali ini Lu Fan tidak munafik, dan dengan gerakan akal sehatnya, dia dengan tegas melepaskan Sadoles Bis dan Nirvana Nebula. Keduanya tidak langsung menyerang setelah keluar, keuntungan mereka adalah serangan diam-diam dan kejutan, karena mereka bersembunyi di kegelapan dan menunggu kesempatan, begitu kesempatan datang, mereka akan langsung memberikan pukulan fatal. Suosh! Bang Bang! Penaklukan Hong Meng Yuan Huo merupakan pukulan besar bagi Dewa Perang Wanyi, dan dia bahkan tidak bisa menerima bahwa itu benar, jadi ketika dia bertarung dengan Lu Fan sekarang, dia mencoba yang terbaik, tanpa meninggalkan ruangan, dan mencoba yang terbaik untuk membunuh Lu Fan di sini. Sebelum ini, Lu Fan dan Dewa Perang telah mengadakan kontes. Dari segi kekuatan saja, ada celah besar di antara keduanya. Pada saat ini, Dewa Perang tampak marah pada Lu Fan, dan Lu Fan jatuh ke dalam situasi putus asa lagi. Aku tidak tahan sama sekali. Untungnya, Lu Fan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum waktu, dan pada saat yang sama memiliki harta reinkarnasi pada saat ini, hukum waktu digunakan bersamaan dengan harta reinkarnasi, yang segera mengubah situasi di lapangan, membalikkan situasi, dan membuat God of War berantakan, kewalahan. Ketika Lu Fan mencoba yang terbaik untuk menggunakan hukum waktu diam, tubuhnya tidak dapat bergerak dalam sekejap, dan waktu sepertinya berhenti mengalir pada saat ini. Melihat hal tersebut, Wu Ying Bis dan Nirvana Nebula, yang telah siap untuk pergi, sepertinya telah melihat peluang, dan segera membunuhnya seperti kilat, berusaha keras untuk membunuhnya. Bang Bang! Uff! Di bawah kekuatan yang menakutkan, God of War, yang tertangkap basah, tidak terburu-buru untuk bertahan, dan langsung dipukuli hingga muntah darah. Tidak hanya itu, tetapi Lu Fan secara paksa merebut tombak penguasa harta karun tertinggi Hong Meng di tangannya, dan dengan paksa membawanya ke alam semesta. Namun, jika dia adalah dewa perang, dan dia adalah seorang master yang dapat menempati peringkat di antara 10 basis kultivasi teratas di bawah orang-orang suci di dunia Titan, jika dia benar-benar hanya memiliki sedikit kemampuan, tidak mungkin baginya, untuk hidup sampai hari ini, apalagi mendapatkan pijakan di sini. Segera? Bagaimana jika hukum keheningan waktu secara paksa dilanggar berdasarkan kekuatan supernya, dan Lu Fan, Wu Ying Bis, dan Nirvana Nebula terpaksa mundur pada saat yang sama, hanya untuk menyadari bahwa Chaos Supreme Overlord Spear secara paksa direnggut oleh Lu Fan jika ada tatapan ganas di matanya, dia tidak bisa menerima fakta kejam ini sama sekali. Tuan Tombak, kamu benar-benar mengambil tombak tuanku. Melihatnya dengan marah, Dewa Perang Wanyi menunjukkan sikap pemakan manusia, dengan aura agresif. Aku katakan sebelumnya, apa milikmu adalah milikmu, dan apa yang bukan milikmu tidak berguna bahkan jika kamu merebutnya. Melihatnya dengan dingin, Lu Fan berkata dengan acuh tak acuh. Bocah Lu Fan, kamu benar-benar pantas mati. Melihatnya dengan marah, jika Dewa Perang berhenti berbicara omong kosong, dia akan langsung melampiaskan malapetaka padanya dengan sikap yang menghancurkan, dengan kejam mencoba membuat Lu Fan berlutut tidak peduli biayanya, mematikan. Sekali lagi, mereka bertarung dengan gila-gilaan bersama, di bawah kekuatan absolut wan-wan, Lu Fan mundur dengan mantap dan tidak bisa bertahan sama sekali. Untungnya, serangan diam-diam dari Wu Ying Bis dan Nirvana Nebula membuatnya sedikit takut, dan dia tidak bisa berkonsentrasi untuk berurusan dengan Lu Fan. Tidak jauh dari sana, naga, harimau, burung, dan kura-kura telah mengerahkan seluruh energinya untuk memurnikan api primordial, tetapi api primordial adalah api aneh yang paling kuat sejak awal dunia, masih sangat sulit untuk menaklukkannya, pada waktunya. Untungnya, tepat ketika Lu Fan, Sadoles Bis, dan Nirvana Nebula akan kehilangan kendali, Dragon, Tiger, Kuegui menjadi tenang dan suhu tubuhnya berangsur-angsur kembali normal. Dapat dilihat bahwa meskipun api primordial tidak dapat sepenuhnya disempurnakan, pada dasarnya dapat dianggap mengendalikannya, yang membuat Lu Fan, yang berada dalam pertempuran sengit, merasa lega. Meskipun perjalanan ke dunia Titan sejauh ini belum dapat menyelamatkan Raja Kilin, akhirnya mendapatkan sesuatu. Orang harus tahu bahwa primordial origin flame bukanlah api biasa, begitu naga, harimau, burung, dan kura-kura mendapatkannya, kekuatan serangan mereka pasti akan meroket, dan inilah yang diharapkan Lu Fan untuk dilihat. Au, melihat Lu Fan hampir tidak dapat bertahan hidup di tangan Dewa Perang Wanyi, pada saat kritis, naga, harimau, burung, dan kura-kura yang berbaring dengan damai di tanah meraung, dan suara memekakan telinga membuat orang merasa ketakutan dari dasar hati mereka. Terutama God of War Wanyi, dia tidak berani memikirkan seberapa kuat kekuatan serangan naga, harimau, burung, dan kura-kura setelah mendapatkan api sumber primordial, bagaimanapun, itu adalah api aneh yang telah dia habiskan bertahun-tahun gagal untuk menyempurnakan. Naga, harimau, burung, dan kura-kura tidak mengecewakannya. Detik berikutnya, dia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba seekor naga api turun dari langit, memamerkan gigi dan cakarnya, berteriak ke atas, dan menatap Dewa Perang Wanwan dengan matanya yang menyemburkan api, dia bergegas mendekat. Naga api ini bukan naga api biasa, melainkan naga api yang terdiri dari api purba, kekuatan serangannya sangat kuat sehingga jika God of War melihatnya menyerang, dia tidak bisa menahan nafas, dan dia tidak akan menyerang, sama sekali berani menghadapi. Di dunia kosmik, Huolong tercengang saat melihat pemandangan ini, dan tidak percaya apa yang dilihatnya. Selama periode waktu ini, meskipun mereka sudah lama tidak bergaul dengan lufan, kekuatan yang mereka tunjukkan membuat Huolong merasa terkejut dari lubuk hatinya. Secara khusus, naga, harimau, burung, dan kura-kura secara paksa melahap dan memurnikan api sumber primordial, dan mencapai apa yang tidak dapat dilakukan Dewa Perang jika terjadi kelelahan selama bertahun-tahun. Pada saat ini, ketika dia melihat bahwa Dewa Perang dikepung dan diserang oleh naga api dari api asal primordial, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak, sangat terkejut sehingga dia tidak tahu bagaimana menggambarkan keterkejutannya, dia menghela nafas tanpa henti. Tepat ketika naga api yang dibentuk oleh api sumber purba melahap Dewa Perang, dia tidak berani menghadapinya secara langsung, jadi dia bergoyang dan langsung pergi, jelas tidak memiliki kepercayaan diri untuk melanjutkan pertempuran sengit. Sulit membayangkan bahwa Lufan dan partainya telah bekerja sama untuk mengusir Dewa Perang Wanyi dari dojo pelatihannya. Jika berita ini menyebar ke dunia Titans, pasti akan ironis baginya, bahkan memalukan. Tahukah Anda, sebagai Dewa Perang, kesan bawaannya tidak mungkin dikalahkan, tapi sekarang dia dipukuli oleh beberapa orang tak dikenal, yang pasti akan menimbulkan sensasi di dunia. Bos, apakah kamu baik-baik saja? Melihat God of War Wan Wan meninggalkan Huolong Shan, Wu Yingbis dan Nirvana Nebula segera mendatangi Lufan, menatapnya dengan cemas. Dalam pertempuran sengit dengan Dewa Perang barusan, Lufan terluka dalam berbagai tingkat, dan tubuhnya berlumuran darah, jadi mereka berdua sangat khawatir. Tentu saja, alasan utama mengapa mereka bisa muncul di Gunung Huolong adalah karena naga, harimau, burung, dan kura-kura melahap api purba, menyebabkan suhu di sekitarnya turun tajam, yang memungkinkan mereka berjalan di dalamnya dengan tenang. Aku baik-baik saja, trauma kulit, tapi kali ini semuanya berkat naga, harimau, burung, dan kura-kura untuk mengalahkan God of War. Jika bukan karena dia, mustahil untuk tunduk kepada kita dengan mudah. Berbicara tentang ini, Lufan mengguncang tubuhnya. Dia langsung pergi ke Longhu Fenghui, ingin tahu bagaimana situasinya saat ini. Ada apa denganmu? Aku tidak menyangka kamu berhasil melahap api primordial. Ini sangat mengejutkan. Kamu telah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan Dewa Perang Wanyi sepanjang hidupnya, kata Lufan dengan puas. Hanya saja ketika tangannya menyentuh bahu naga, harimau, burung, dan kura-kura, Lufan merasa tangannya seperti ditusup jarum, dan segera menariknya, dan wajahnya menjadi pucat saat ini. Apakah kamu baik-baik saja, bos, menyadari bahwa dia tidak sengaja melukai Lufan, naga, harimau, burung, dan kura-kura itu meminta maaf. Aku baik-baik saja, itu hanya suhu tubuhmu. Melihat naga, harimau, burung, dan kura-kura dengan mata heran, Lufan terkejut bahwa suhu tubuhnya masih sangat menakutkan, dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Aku baru saja berhasil menekan primordial origin flame di tubuhku dan mengendalikannya untuk saat ini, tapi aku belum bisa memperbaikinya. Tidak mudah untuk memperbaikinya, kalau tidak aku tidak akan membiarkan dewa itu perang pergi begitu mudah sekarang. Mengambil napas dalam-dalam, kata naga, harimau, burung, dan kura-kura dengan tenang. Tidak masalah jika dia melarikan diri, tidak mudah bagi kita untuk bertahan di bawah tangannya. Lebih penting lagi, Anda mendapatkan api primordial, yang tidak pernah saya impikan. Tidak peduli apa, selamat, saya sangat senang saya menantikannya untuk kekuatanmu setelah kamu memurnikan api primordial. Melihat naga, harimau, burung, dan kura-kura dengan tatapan berseri-seri, Lufan berkata dengan antisipasi, merasa lega dari lubuk hatinya. Jangan khawatir, bos, aku tidak akan mengecewakanmu. Jarang mendengar kata-kata Lufan, dan tiba-tiba melihat naga, harimau, burung, dan kura-kura sepertinya disuntik dengan darah ayam, dan mereka sangat bersemangat. Kamu telah bekerja keras kali ini, dan kamu belum memurnikan api primordial, jadi kamu tidak perlu melakukan apapun untuk periode waktu berikutnya, cukup kembali ke formasi percepatan waktu untuk memurnikan api primordial. Menatap lurus ke mata Longhook Turtle, Lufan memberinya perintah. Oke, aku akan bekerja keras. Mengangguk berat, naga, harimau, burung, dan kura-kura bersumpah. Pada saat itu, dengan gerakan pikiran Lufan, dia langsung membawa naga, harimau, burung, dan kura-kura ke alam semesta. Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Setelah Lufan mengambil naga, harimau, burung pipit, dan kura-kura, Wuying Bis dan Nirvana Nebula menatapnya dengan cerah dan bertanya. Kamu juga terluka? Ayo kembali juga, dan kita akan pergi ke Gunung Dabai setelah luka di tubuh kita sembuh. Mengambil nafas dalam-dalam, Lufan berkata belak-belakan. Cedera pada tubuh Lufan tidak penting, seperti yang dia katakan, itu hanya trauma kulit, dan dia pulih setelah penyembuhan sederhana, tetapi dia tidak terburu-buru, tetapi tetap dalam formasi percepatan waktu untuk memperbaiki avatar, lagi pula, biarkan dewa berkeliaran di luar itu terlalu berbahaya. Setelah Lufan memurnikan keempat avatar, dia membiarkan avatar Suan Huang keluar dan terus berpacu di dunia titans, selanjutnya dia akan pergi ke Great Compassion Mountain. Cedera Wu Yingbis dan Jimmy Xingyun tidak serius, jadi mereka keluar lebih awal dari Lufan. Sekarang setelah mereka melihat Lufan dibangkitkan dengan darah penuh, keduanya sangat bersemangat dan bersemangat. Apakah kalian berdua tahu di mana gunung melas asih itu? Lufan bertanya dengan tenang, menatap mereka berdua dengan sungguh-sungguh. Keduanya saling memandang, dan binatang tanpa bayangan berdiri dan berkata dengan lantang saya telah mendengar tentang sang Buddha, dan juga mendengar bahwa tempat latihannya adalah gunung melas asih, tetapi saya tidak tahu di mana gunung melas asih berada. Bagaimana denganmu, Nirvana Nebula? Pernahkah kamu mendengar tentang gunung Dabai? Dengan sangat tenang, Lufan terus bertanya. Sama seperti binatang tanpa bayangan, aku tidak tahu lokasi persis dari gunung melas asih. Menghela nafas dengan menyesal, Jimmy Xingyun berkata tanpa daya. Kupikir kalian mengetahuinya, tapi aku tidak menyangka kalian berdua akan mengetahuinya, maka akan sulit untuk menghadapinya. Sambil menghela nafas, Lufan berkata tanpa daya. Itu belum tentu demikian. Kami berdua tidak tahu, tetapi itu tidak berarti bahwa orang lain tidak tahu. Itu adalah binatang tanpa bayangan yang berbicara. Pada saat ini, dia tersenyum misterius, lalu berjalan langsung menuju naga api tidak jauh. Setelah setengah bulan penyembuhan, luka Huolong pada dasarnya telah sembuh, tetapi bagaimanapun juga ini di alam semesta Lufan, dia masih sedikit kagum, terutama ketika dia melihat binatang tanpa bayangan berjalan ke arahnya dengan roh jahat. Saya tidak dapat membantu, tapi gemetar. Huolong, kamu tidak lagi layak digunakan untuk kami, tapi sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk menebus pahalamu, membawa kami ke gunung melas asih, dan kemudian bosku bisa membiarkanmu berbelas kasih, apakah saya tidak? Tahu di mana Great Compassion Mountain berada. Melihat binatang tanpa bayangan yang berpura-pura bingung, Huolong berkata terus terang. Kamu benar-benar tidak tahu. Yah, kamu sama sekali tidak berharga bagi kami, maka kamu bisa mati. Mengatakan itu, Sadolesby siap untuk membunuh si pembunuh dan menembak langsung. Tunggu, tidak bisakah aku membawamu kesana. Tapi aku setuju sebelumnya bahwa kamu harus membiarkanku pergi setelah tiba di Gunung Dabai. Setelah mengatakan ini, Huolong menatap mata Lufan, karena dia tahu di dalam hatinya, Lufan adalah penguasa alam semesta. Jangan khawatir, selama kamu sampai di Gunung Dabai, aku pasti akan melepaskanmu. Aku, Lufan, selalu menepati janjiku. Lufan berkata dengan tenang. Dia tahu bahwa Huolong membutuhkan janji. Jika demikian, lalu beri dia satu janji. Oke, aku akan membawamu ke Gunung Dabai sekarang. Tapi jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu sebelumnya, bahwa Buddha tidak semudah berbicara seperti tuanku, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Dan saudaramu Kilin Raja, mungkin cepat atau lambat dia mati di tangannya. Melihat Lufan dengan ekspresi yang dalam, Huolong berkata terus terang. Mengapa begitu banyak omong kosong? Anda hanya perlu membawa kami ke Gunung Welas Asih. Ada pun yang lainnya, kami memiliki kebijaksanaan kami sendiri. Tidak mau mendengarkan, binatang tanpa bayangan berkata dengan dingin. Meskipun berbicara dengan naga api dengan nada ini, Sado Lesbis mengerti bahwa hanya di alam semesta dia berani meneriakinya dengan nada ini. Jika dia berada di luar, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya sama sekali. Lagi pula, kekuatannya naga api dibandingkan dengan dewa perang, itu tidak jauh lebih lemah. Sebaiknya kamu tidak selingkuh denganku, atau aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada mati. Melihat Huolong dengan dingin, Lufan berkata dengan wajah muram, yang merupakan peringatan baginya. Aku tidak lelah bekerja, jangan khawatir, aku akan membawamu ke Gunung Dabai. Kata Huolong dengan rasa takut yang tersisa setelah melirik Lufan dengan kesal. Setelah melihat kekuatan Lufan, Huolong tahu betapa menakutkannya kultifasi Lufan, dan jelas bukan pilihan bijak untuk menyinggung perasaannya. Oleh karena itu, di bawah pencegahan Lufan, Huolong tidak berani menipu dia sama sekali, dan hanya ingin membawa mereka bertiga ke Gunung Dabai untuk menyelesaikan tugas secepat mungkin, dan kemudian mendapatkan kembali kebebasan mereka. Untuk mencapai Gunung Kasih Agung secepat mungkin, Lufan meminta Nirvana Sing Yun untuk membawanya, binatang tanpa bayangan, dan naga api ke Gunung Kasih Agung secara langsung dengan teleportasi besar. Tampaknya dia tidak menyangka Nirvana Nebula dapat melakukan teleportasi, dan kecepatannya sangat cepat. Huolong memiliki ekspresi yang sangat terkejut dan menghela nafas tanpa henti. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, aku harus mengatakan bahwa kekuatanmu terlalu menakutkan. Sejak aku bersama Tuhan selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah membuatnya begitu lemah, dan bahkan mengalahkannya dari Huolong Shan. Hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam perjalanan ke Gunung Dabai, Huolong memandang Lufan dan ketiganya dengan kagum, dan berkata dengan emosi. Apakah kamu memujiku? Lufan bertanya dengan geli, memalingkan wajahnya ke Huolong. Aku hanya terkejut dengan kekuatan yang kamu tunjukkan, kata Huolong terus terang, tanpa menyembunyikan keterkejutan batinnya. Gunung Kasih Agung jelas jauh lebih jauh dari yang dibayangkan, setidaknya mereka telah menggunakan beberapa teleportasi besar di bawah kepemimpinan Jimmy Nebula tetapi gagal mencapai Gunung Kasih Agung. Anda harus tahu bahwa teleportasi besar Nebula Nirvana setidaknya seratus ribu mil, dan sudah ratusan ribu mil sejak keberangkatan, dan saya tidak berani memikirkan seberapa jauh Gunung Wolas Asih itu. Kecepatanmu terlalu cepat, pelan-pelan, atau kamu akan melewatkan Gunung Wolas Asih. Setelah beberapa saat, tampaknya telah mencapai wilayah Gunung Wolas Asih, dan Huolong segera menyuruh Jimmy Sing Yun untuk memperlambat agar jangan lewatkan Gunung Wolas Asih Agung. Cacah, tiba-tiba, selama pawai, terdengar suara melolong aneh yang menusuk telinga di kehampaan. Ketika mereka mendengar suara ini, wajah Nebula Nirvana, binatang tanpa bayangan dan Huolong semuanya menjadi pucat karena ketakutan, ekspresi ketakutan mereka seperti melihat dewa kematian, ketakutan. Suara apa? Apa yang terjadi? Ada apa dengan kalian semua? Mendengarkan dengan hati-hati, Lufan mengerutkan kening, wajahnya tegang, dan dia tidak mengerti mengapa mereka semua sangat gugup. Ini Kun, Bos, jika saya tidak salah, suara ini seharusnya Beiming Kors Kun. Suara itu sedikit bergetar, dan binatang tanpa bayangan menatap Lufan Dao dengan wajah pucat, ngeri. Beiming Kors Kun, ada apa? Mendengar nama ini untuk pertama kalinya, Lufan tidak bisa menahan nafas, dan berkata dengan ekspresi yang dalam. Mampu membuat mereka bertiga begitu ketakutan pada saat yang sama sudah cukup untuk menunjukkan bahwa apa yang disebut Beiming Kors Kun tidaklah sederhana, jika tidak mereka tidak akan begitu takut. Bagaimana mungkin, kamu benar-benar belum pernah mendengar tentang Beiming Kors, kan? Melihat Lufan dengan mata aneh, Huolong berkata dengan heran. Sulit dipercaya bahwa Lufan, yang begitu kuat, belum pernah mendengarnya. Mayat Beiming Kun. Sebelum ini, saya berada di dunia asli. Dunia asli tidak memiliki Beiming Kors Kun yang Anda sebutkan. Saya tidak tahu apakah Beiming Kors Kun mengejutkan. Lufan menatap Huolong dengan marah, dan berkata dengan santai. Bos, Kun mayat dunia bawah utara ini adalah binatang alien yang sangat kuat di dunia Titans. Itu bisa disebut raja binatang buas. Faktanya, itu adalah sejenis ikan. Mayat binatang purba yang tak terhitung jumlahnya dan master kuno dibuat kekuatannya sangat menakutkan. Di dunia Titans, tidak ada yang mau memprovokasi dia, dan semua orang menjaga jarak hormat ketika mereka melihatnya. Bahkan orang suci menghormatinya. Tiga poin. Lihat Lufan benar jika Anda tidak tahu Beiming Kors Kun, Wu Ying Bis menjelaskan dengan cepat dan tenang. Apakah dia akan menyerang kita? Lufan memandang binatang tanpa bayangan dengan tenang, dan berkata langsung ke intinya. Ini adalah pertanyaan intinya. Di masa lalu, Beiming Si Kun tidak pernah membunuh orang tak bersalah secara acak, dan hanya memakan mayat yang membusuk. Tapi aku tidak tahu kapan dia menjadi kejam, membantai semua makhluk hidup, dan yang lebih penting, tidak ada seorang pun miliknya sama sekali. Lawan, saya harap kita tidak bertemu dengannya kali ini. Jika tidak, kita mungkin akan hancur. Tapi dengan Nirvana Nebula, kita bisa menggunakan teleportasi besar untuk pergi dari sini sekarang, untuk menghindari masalah di masa depan. Tapi bukankah suaranya dekat? Melihat sekeliling dengan waspada, Lufan bertanya dengan cemas. Bos, kamu salah paham. Tubuh Kun mayat dunia bawah utara sangat besar, membentang puluhan ribu mil. Meskipun kami mendengar suaranya di dekat sini, sebenarnya jauh sebelum binatang tanpa bayangan selesai berbicara, tiba-tiba, wajahnya langsung berubah pucat. Karena pada akhir garis pandang, tubuh seperti raksasa Beiming Si Kun sudah bergegas. Perubahan mendadak, Melihat Beiming Kors Kun muncul di depan mata, tidak hanya sado lesbis yang merasa ketakutan, bahkan Lufan, yang belum pernah melihatnya sebelumnya, mau tidak mau tersentak. Tubuh Beiming Kors Kun benar-benar terlalu besar, saat ini sedang terburu-buru, rasanya seperti sebuah planet besar telah menabrak, menyembunyikan langit dan menutupi matahari, sehingga Lufan memiliki semacam tubuh di depannya. Untuk perasaan semut, Beiming Kors Kun, apakah ini Beiming Kors Kun yang kamu bicarakan? Tanpa sadar melihat ke atas, Lufan menatap sekeliling, kulit kepalanya mati rasa, sangat ketakutan dan gelisah. Itu benar, itu dia, Jimmy Sing Yun, bawa kami pergi. Aku tidak tahu seberapa kuat yang disebut Beiming Kors Kun ini, tapi Lufan sendiri tidak mau mengambil risiko, jadi dia segera memberi perintah agar silen nebula mengambilnya. Yang mereka tunggu adalah kalimat ini, jadi ketika Lufan memberi perintah, Jimmy Sing Yun tidak berani ragu, dan segera memimpin Lufan dan rombongannya kekejauhan seperti kilat. Untuk menyingkirkan Beiming Kors Kun secepat mungkin, dia langsung melakukan teleportasi besar tanpa reservasi, tanpa berani menunda sama sekali. Namun, tubuh Beiming Sikun terlalu besar dan bergerak sangat cepat, bahkan jika Jimmy Sing Yun menggunakan teleportasi besar, dia tidak bisa menyingkirkannya, yang lebih mengganggu adalah bahwa Beiming Sikun sengaja mengejar mereka singkatnya, ada tidak ada niat untuk menyerah sama sekali. Huho, kecepatan Beiming Kors Kun ini terlalu cepat, kami khawatir kami tidak akan bisa menyingkirkannya. Menyadari bahwa Beiming Kors Kun telah mengejarnya dan semakin dekat, wajah Huying Bis menjadi pucat, sangat terganggu. Perasaan seperti itu seperti merasa bahwa hidup terancam, mengetahui bahwa Anda akan mati tetapi tidak berdaya, itu menghancurkan. Apakah kita tidak memiliki peluang di hadapan Beiming Kors Kun? Lu Fan berkata dengan memberontak, tidak mau menyerah. Bukannya tidak ada peluang, tapi kekuatannya terlalu menakutkan. Sebagian besar, kita semua akan membayar harganya. Menarik nafas dalam-dalam, Nirvana Nebula berkata dengan tenang. Karena kamu tidak bisa menyingkirkannya sekarang, mengapa membuang energimu untuk melarikan diri? Berhenti, aku ingin melihat seberapa kuat dia. Melihat kembali Beiming Sikun dengan tenang, Lu Fan dengan tegas mengorbankan pedang Wan Mi ketika dia keluar, tubuhnya penuh dengan aura pembunuh. Bos, apakah kamu bercanda? Begitu kita berhenti dan tertangkap, kita semua akan mengalami nasib ditelan. Melihat Lu Fan dengan rasa takut yang berkepanjangan, Jimmy Sikun berkata dengan panik, gelisah. Lalu bisakah kita melarikan diri? Lu Fan bertanya dengan tidak setuju. Faktanya, tidak sulit untuk melarikan diri, jika tidak memungkinkan, Anda dapat pergi dari sini dengan susunan pesawat ulang-alik ruang waktu, tetapi Beiming Sikun jarang terlihat. Lu Fan masih ingin tahu seberapa kuat dia. Di bawah perintah Lu Fan, meskipun Jimmy Sikun ragu untuk berhenti, dia akhirnya berhenti. Gila, kalian semua gila. Melihat Beiming Sikun bergegas mendekat, mata huolong menunjukkan ekspresi ketakutan, sangat terganggu tapi tidak berdaya. Lagi pula, Lu Fan adalah bos mereka, tanpa perintahnya, tidak ada yang berani pergi. Berdiri di tempat dengan tenang, tetapi sebelum Beiming Sikun mendekat, Lu Fan dengan tenang memasukkan binatang tanpa bayangan, nebula nirvana, dan naga api ke dalam cincin alam semesta, dan berdiri sendirian di tempat sambil memegang pedang Wan Mi dan menunggu dengan tenang untuk Beiming Sikun. Kun mendekat. Bagi Lu Fan, Beiming Sikun adalah monster kolosal, menutupi langit dan menutupi bumi, dan tidak ada cara untuk menggambarkan seberapa besar dia dengan kata-kata. Perasaan yang dibawanya kepada orang-orang benar-benar luar biasa, yaitu perasaan menghancurkan, dunia sama sekali tidak ada kekuatan cadangan untuk menangkis. Sebelum Beiming Sikun mendekat, bau busuk mayat yang kuat sudah melewatinya, meskipun Lu Fan sudah siap secara mental, dia masih tidak bisa menahan muntah, dan perutnya kewalahan, yang sangat tidak nyaman. Di kejauhan, tepat sebelum Beiming Sikun bergegas mendekat, Lu Fan mengayunkan pedang Wan Mi dan tanpa ragu melemparkan sembilan pedang pembuka langit dalam upaya untuk membaginya menjadi dua. Set, bang bang, menggunakan pedang Wan Mi untuk menampilkan sembilan pedang pembuka langit tidak pernah mengecewakan Lu Fan, dan sama saja sekarang. Hanya saja ketika pancaran pedang yang tajam menebas tubuh Beiming Sikun, yang membuat Lu Fan tercengang adalah cahaya pedang dari pedang Wan Mi sepertinya terpotong di atas pelat baja yang tidak bisa dihancurkan, dan itu tidak mengguncang Beiming Sikun sama sekali, tetap tidak tergerak. Terkejut, mengetahui bahwa tulang Beiming akan sangat kuat jika para dewa kuno memakannya, tetapi mereka tidak berharap pertahanannya begitu kuat sehingga Chaos Supreme Treasure tidak dapat melukainya. Untuk sementara, Lu Fan, yang masih ambisius, merasa putus asa, karena kekuatan mayat kun dunia bawah utara jauh di luar imajinasi, menumbangkan pemahaman. Bagaimana mungkin, bagaimana pertahanannya bisa begitu kuat, suara Lu Fan sedikit bergetar, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Bagi orang biasa, ketajaman pedang Wan Mi bisa dikatakan bencana, tapi bagi Beiming Sikun, itu seperti menggaruk gatal, tanpa ancaman apapun. Setelah dengan mudah menerima serangan Lu Fan saat ini, dia meraung, membuka mulutnya yang berdarah penuh dengan nafas bangkai, dan melahap Lu Fan secara langsung. Karena tubuh Beiming Sikun terlalu besar, ketika dia membuka mulutnya yang berdarah, udara di sekitarnya mengalir deras ke mulutnya seperti lubang tanpa dasar, meskipun Lu Fan mencoba yang terbaik untuk menstabilkan tubuhnya, tetapi masih tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini. Baginya, mulut Beiming Korskun seperti lubang hitam yang bisa menelan semua yang ada di dunia. Tidak ada kecelakaan yang terjadi, Lu Fan langsung tertelan ke dalam tubuh Beiming Sikun. Saat itu ketika dia berada di dunia budis, Lu Fan memiliki pengalaman ditelan oleh monster laut Mingkun, tubuh monster laut Mingkun adalah yang terbesar yang pernah dilihat Lu Fan, tetapi dibandingkan dengan Beiming Sikun saat ini saat, itu benar-benar luar biasa. Hari yang sama. Dengan kata lain, mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama, dan ada perbedaan dunia di antara mereka. Setelah ditelan oleh monster laut Mingkun di Fohai saat itu, Lu Fan secara paksa membunuh jalur berdarah dan melarikan diri dari perutnya, Kun keluar dari perutnya. Namun, setelah kekuatan melahap yang kuat memasuki tubuh Beiming Korskun, Lu Fan dapat dengan jelas merasakan bahwa tempat ini benar-benar berbeda dari monster laut Mingkun, karena setelah tubuh ditelan, ia langsung memasuki tempat yang mirip dengan lautan. Cairan asam hijau tua yang korosif mengeluarkan bau yang menyengat, dan yang lebih tak tertahankan lagi adalah cairan ini mengikis tubuh Lu Fan secara gila-gilaan. Lu Fan sangat jelas tentang situasinya saat ini. Dia tahu bahwa dia berada di dalam tubuh Beiming Sikun, tetapi jika bukan karena dia tertelan dalam keadaan sadar, Lu Fan pasti tidak tahu di mana itu. Lagi pula, bagian dalam dibandingkan dengan bagian luar, masih terlihat sangat kosong, tubuh Beiming Sikun benar-benar terlalu besar, tetapi bagian dalamnya gelap dan lembab, dan ada bau korosif di mana-mana, yang tidak dapat ditanggung oleh Lu Fan. Lingkungan yang keras di sini telah mempengaruhi kondisi kehidupan Lu Fan, dia bahkan merasa tidak dapat bertahan, karena cairan asam dan korosif di sini jauh lebih mengerikan daripada cairan korosif dari siren Mingkun saat itu. Tentu saja, hanya avatar Suan Huang yang memasuki tubuh Beiming Sikun saat ini, dan tubuh aslinya tersembunyi di alam semesta, sama sekali tidak di tubuh Beiming Sikun. Meski begitu, klon 5 elemen dan klon Suan Huang masih tetap berhubungan dengan Beiming Sikun, tetapi klon 5 elemen memiliki ekspresi serius di wajahnya saat ini, karena dia tahu bahwa klon Suan Huang berada dalam situasi yang buruk. Bos, bagaimana avatar Suan Huang sekarang? Bisakah itu dibunuh dari dalam? Melihat Lu Fan dengan cemas, Wu Ying Bis bertanya dengan cemas, sangat gelisah. Huho, kun mayat Ming Utara ini jauh lebih kuat daripada monster laut Mingkun yang kutemui di dunia Buddha dan Laut Buddha. Sekarang aku terjebak dalam rawa asam korosif dan aku tidak bisa keluar sama sekali. Klon Suan Huang telah diserang, berkorosi, mengambil napas dalam-dalam, Lu Fan berkata dengan tenang, mengerutkan kening sepanjang waktu. Kamu adalah tubuh abadi Suan Huang, bahkan tubuh abadi Suan Huang tidak dapat menahan korosi cairan asam. Melihat Lu Fan dengan heran, Jimmy Sing Yun bertanya dengan tenang. Mengambil napas dalam-dalam, Lu Fan menggelengkan kepalanya dengan menyesal, dan berkata, sebelum ini, saya selalu berpikir itu mungkin, tetapi sebenarnya tubuh abadi Suan Huang tidak maha kuasa, setidaknya cairan asam di tubuh Beiming Sikun dapat menimbulkan korosi. Apakah ini berarti avatar Suan Huang tidak dapat kembali? Sambil mengerutkan kening, Sadol Esbis bertanya dengan tenang. Setidaknya saya belum memikirkan cara, tapi saya khawatir saya tidak akan bisa keluar, karena situasi avatar Suan Huang saat ini sangat buruk, tubuhnya telah terkikis ke berbagai tingkat, dan kekuatannya telah rusak parah. Lu Fan tidak pernah menyerah. Di bawah atmosfer saat ini, dia tampak sangat tidak berdaya, karena semuanya di luar dugaannya. Sangat jarang dirimu yang sebenarnya melarikan diri. Tidak jauh dari sana, Huolong menatap Lu Fan dan berkata dengan marah. Menurutnya, kemampuan Lu Fan untuk bertahan hidup sudah sukses. Lagi pula, yang dihadapi saat ini adalah Beiming Sikun, yang bahkan seorang suci pun takut akan tiga poin. Tidak terlalu memalukan untuk membayar klon sebagai harga. Menatap Huolong dengan ganas, Wu Ying Bis terus bertanya dengan tenang bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Ini masalah solusi. Kami telah melihat betapa kuatnya Beiming Sikun, jadi tidak perlu melawannya lagi. Kami akan pergi setelah dia pergi. Lu Fan berkata dengan tenang, tidak terburu-buru untuk pergi dari sini. Tidak ada keajaiban yang terjadi, di bawah kekuatan korosif yang kuat. Avatar Suan Huang gagal lolos dari nasib buruk, dan terbunuh di tubuh Beiming Korskun. Lu Fan merasa sangat menyesal atas hasil ini, tetapi seperti yang dikatakan Huolong, itu tidak dapat diterima. Lagipula, dia adalah mayat kun dunia bawah utara yang memakan dewa-dewa kuno. Karena tubuh Beiming Sikun terlalu besar, dan setelah memakan klon Suan Huang, dia sepertinya tidak terburu-buru untuk pergi, dan berjalan perlahan. Oleh karena itu, tiga hari setelah dia pergi sepenuhnya, dan semuanya beres, dan selama periode ini, Lu Fan sendiri memperbaiki kembali avatar Suan Huang yang mati. Huh, rasanya aku sedang bermimpi. Aku benar-benar tidak menyangka Beiming Sikun begitu kuat. Untungnya, aku pergi bertarung dengan klon sebelumnya, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Setelah meninggalkan alam semesta lagi, Lu Fan menghela nafas, dengan rasa takut yang tersisa di hatinya, sepertinya dia belum pulih dari keterkejutan besar sebelumnya. Bos, sudah sangat bagus kamu bisa dengan tenang maju dan mundur dari tangannya. Melihat Lu Fan dengan kagum, Wu Ying Bis memujanya. Oke, jangan angkat topi untukku. Sambil tersenyum tidak setuju, Lu Fan memusatkan perhatian pada Huolong, dan bertanya dengan lantang seberapa jauh gunung Dabe dari kita. Tidak jauh. Jika nebula miring bergerak dengan kecepatan teleportasi, hanya perlu beberapa tarikan nafas. Huolong berkata dengan jujur. Mengangguk, Lu Fan tidak berbicara omong kosong, dan segera menatap Jimmy Sinyun dan berkata, aku akan merepotkanmu selanjutnya, segera bawa kami ke gunung Dabe, dan berharap Raja Kilin masih hidup, khawatir, dia memiliki takdirnya sendiri. Lihat, tidak akan terjadi apa-apa. Cepatlah naik, dan aku akan segera membawamu ke sana, kata Jimmy Sinyun keras. Alasan mengapa Sang Buddha membajak Raja Kilin dari tangan Dewa Perang Wanyi juga untuk harta reinkarnasi, jadi sebelum mendapatkan harta reinkarnasi dari Lu Fan, dia tidak akan pernah membunuh Raja Kilin, tidak diragukan lagi, dia dipimpin oleh Jimmy Sinyun, setelah beberapa saat, Lu Fan dan rombongannya datang langsung ke puncak gunung yang diterangi cahaya Buddha. Menurut konfirmasi Huolong, ini adalah Gunung Wolas Asi Agung, tempat latihan Buddha. Naga api, apakah kamu yakin ini Gunung Wolas Asi Agung Sang Buddha? Melihatnya dengan serius, Lu Fan bertanya dengan tenang, matanya sangat tajam, seolah dia ingin tahu apakah dia menipu dirinya sendiri. Mengangguk dengan sungguh-sungguh, Huolong memandang Gunung Dabai yang diterangi dengan tegas oleh cahaya Buddha dan berkata tidak salah, saya pernah ke Gunung Dabai, dan ini adalah tempat latihan Buddha. Tapi jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda, Buddha tingkat kultifasinya tidak cukup kuat, bahkan tuanku mungkin bukan lawannya. Mungkin bukan tugas yang mudah untuk menyelamatkan saudaramu Raja Kilindarinya, kecuali jika kamu bersedia menukarnya dengan dia, harta reinkarnasi yang paling berharga. Z. R. mendengarkan dengan tenang apa yang dikatakan Huolong, Lu Fan sangat tenang dan berkata terus terang jika ada kebutuhan nyata, saya tidak keberatan menukar buku harta karun reinkarnasi. Huolong hanya berbicara dengan santai, tetapi Lu Fan tidak melakukannya. Saya pikir itu tidak benar, hanya bercanda, tapi serius, sepertinya saya benar-benar bersedia menukar buku harta karun reinkarnasi. Apakah kamu tidak bercanda? Jika Sang Buddha memintamu untuk mengambil buku harta reinkarnasi sebagai gantinya, apakah kamu benar-benar bersedia melakukannya? Melihat Lu Fan dengan tidak percaya, Huolong berkata dengan heran, Kenapa kamu tidak mau? Tapi harta karun reinkarnasi adalah harta yang paling berharga. Di seluruh dunia, hanya ada lima keping. Dengan itu, kamu tidak akan memiliki saingan di bawah orang suci. Tapi ada hanya satu. Raja Kilin, dan dia adalah saudaraku, tidak berarti buku harta karun reinkarnasi dapat dibandingkan. Lu Fan berkata sambil tersenyum, sepertinya baginya, ini tidak pernah menjadi pertanyaan pilihan ganda, antara harta karun kitab reinkarnasi dan Raja Kilin, dia akan memilih Raja Kilin tanpa ragu. Kamu sangat mengejutkanku, melihatnya dengan rasa takut yang berkepanjangan. Huolong sangat terkejut, seolah-olah dia tidak pernah menyangka bahwa Raja Kilin akan memiliki posisi yang begitu penting di dalam hatinya, yang berada di luar imajinasi. Setelah jeda, Huolong memandang Lu Fan dengan serius seolah memikirkan sesuatu, dan berkata, bukankah seharusnya apa yang kamu katakan sebelumnya diperhitungkan? Maksudmu, aku membawamu ke Gunung Dabai, dan kamu membiarkanku pergi sekarang sudah berakhir kami telah tiba di Gunung Wulas Asih, haruskah kamu memenuhi janjimu? Melihat dengan serius ke mata Lu Fan, Huolong berkata dengan serius, dia khawatir Lu Fan akan mengingkari kata-katanya. Kamu selalu bebas, aku seharusnya tidak melarangmu pergi, kan? Lu Fan menatap Huolong sambil tersenyum dan berkata dengan bebas. Maksudmu aku sudah bisa pergi. Tidak dapat menahan kegembiraan di dalam hatinya, Huolong berkata dengan penuh semangat. Tentu saja, kamu laki-laki, setidaknya kamu menepati janjimu. Juga, aku tersentuh dengan caramu memperlakukan Raja Kilin. Setidaknya kamu tidak memperlakukannya sebagai monster. Aku harap kamu dapat menemukannya sebagai Anda ingin. Serius melihat mendarat di Fan, Huolong tidak ragu lagi, hanya bergoyang dan menghilang dari pandangan mereka. Bos, apakah kamu benar-benar membiarkannya pergi seperti ini? Jimmy Sing Yun berkata dengan marah, seolah dia masih sedikit tidak mau. Dia tidak menimbulkan ancaman bagi kita, dan selain itu, dia membawa kita ke Gunung Dabe, jadi biarkan dia pergi, aku berjanji padanya. Melihat ke arah dia pergi dengan wajah tenang, Lu Fan dengan tenang membebaskan jalan. Menganggupkan kepalanya, Nirvana Nebula tidak mengatakan apa-apa lagi. Bos, ini adalah Gunung Wolas Asih, jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita langsung masuk dan meminta seseorang? Uying Bis bertanya dengan tenang, menatap Lu Fan dengan serius. Sama seperti apa yang dikatakan Huolong barusan, Sang Buddha pasti telah mengambil Raja Kilin untuk harta reinkarnasi. Jika tidak ada konflik dengannya, maka tidak akan ada konflik. Lagi pula, kekuatan kita saat ini terbatas dan kita tidak bisa buat terlalu banyak musuh. Alam semesta, ini akan menjadi yang terbaik untuk menyelamatkan Raja Kilin tanpa ada yang menyadarinya, dan jika itu tidak berhasil, maka berusahalah lebih keras. Untuk digunakan kembali oleh Lu Fan, Wu Ying Bis sangat gembira, gembira. Segera, Lu Fan dan Jimmy Sing Yun kembali ke dunia kosmik pada saat yang sama, sementara Wu Ying Bis tinggal di luar sendirian, lalu menghilang, dan diam-diam mendekati gunung Dabe dengan dunia kosmik Lu Fan. Lu Fan dan Nirvana Nebula berada di dunia kosmik. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami kemampuan tak terlihat dari binatang tanpa bayangan. Di bawah kepemimpinannya, Lu Fan merasakan kekuatan tembus pandang. Tanah? Aku tidak bisa merasakannya sama sekali. Segera, binatang tanpa bayangan datang ke kaki gunung Dabe. Ketika dia hendak mendaki ke perut gunung, terjadi sesuatu yang mengejutkan binatang tanpa bayangan. Tubuhnya dipaksa mundur lebih dari 10 meter sebelum dia stabil karena malu. Apakah kamu baik-baik saja? Lu Fan melihat seluruh proses di alam semesta, dan arus listrik yang kuat melewati tubuhnya, membuat sosok tersembunyi dari binatang tanpa bayangan itu langsung muncul. Untungnya, kecepatan reaksinya sangat cepat, dan dia segera menjadi tidak terlihat lagi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Fufu, tidak apa-apa, tapi ada batasan di sekitar Great Compassion Mountain. Baru saja, ketika saya tidak sengaja menyentuhnya, saya merasa seolah-olah tubuh saya terkoyak. Itu sangat tidak nyaman, kata Sado Lesbis dengan tatapan kagum, matanya penuh kengerian. Biarkan aku keluar, kamu tidak bisa melanggar batasan ini. Lu Fan berkata dengan tenang. Setelah kata-kata itu jatuh, dia sudah datang ke Sado Lesbis, menatap Gunung Dabe dengan ekspresi tegas. Tapi bos, Anda akan ditemukan oleh Sang Buddha seperti ini. Melihatnya dengan cemas, binatang tanpa bayangan itu penuh dengan kekhawatiran. Ayo cari tahu apakah kamu menemukannya. Tidak ada cara untuk melakukannya. Lagi pula, kita tidak dapat diblokir dari luar, kata Lu Fan dengan tenang. Membiarkan Sado Lesbis masuk hanyalah sebuah pilihan, bukan itu yang harus dilakukan. Karena ada batasan yang mencegahnya masuk, Lu Fan hanya bisa keluar untuk menyelesaikannya. Lagi pula, batasan kuat ini berada di luar kekuatan binatang tanpa bayangan. Pencapaian Lu Fan dalam pembatasan formasi telah lama mencapai tingkat kesempurnaan yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat yang disebut pembatasan ini, Lu Fan setenang sebelumnya, karena baginya, ini bukan apa-apa sama sekali, tidak terlalu sulit. Semuanya tetap sama. Setelah mempelajarinya dengan hati-hati untuk beberapa saat, Lu Fan tiba-tiba tampak tercerahkan, dan berseru sedikit ya, saya tidak menyangka bahwa larangan gunung mengulas asih bahkan mengetahui pemikiran terbalik. Ini mungkin berguna bagi orang biasa, tetapi itu adalah bodoh menghentikanku. Dengar ketika Lu Fan mengatakan ini, Wu Ying Bis, yang masih gelisah, tampak sangat gembira. Prestasi Lu Fan dalam pembatasan formasi tidak pernah mengecewakannya, dan itu sama pada saat ini, dia merasa bersyukur dan bersemangat dari lubuk hatinya. Setelah beberapa saat, Lu Fan dengan muda merobek lubang di pembatasan, lalu memandangi binatang tanpa bayangan dengan serius dan berkata, saya tidak yakin apakah itu ditemukan oleh Buddha, tetapi sebelum itu, kami akan melanjutkan sesuai dengan rencana awal, dan kamu terus menyelinap masuk. Masuk ke dalam? Hati-hati. Jangan khawatir, bos, aku akan memperhatikan. Wu Ying Bis berkata dengan bersemangat, seolah-olah dia telah disuntik dengan darah ayam, dengan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanpa ancaman larangan, Sadoles Bis diam-diam memasuki Great Compassion Mountain. Ini adalah pertama kalinya Wu Ying Bis datang ke Gunung Dabai. Sebelumnya, dia hanya tahu bahwa Buddha adalah karakter yang kejam, bengis, dan membunuh banyak orang. Meskipun dia disebut Buddha, banyak orang mati di tangannya. Oleh karena itu, ketika dia berada di Gunung Welas Asi Agung saat ini, dia sangat berhati-hati, karena takut menyinggung Sang Buddha. Namun, tak lama setelah memasuki pedalaman, yang mengejutkan binatang tanpa bayangan adalah bahwa ada mayat dan tulang di mana-mana di bawah kakinya, dan udara dipenuhi dengan bau tengik yang kuat, sehingga binatang tanpa bayangan hampir tidak tahan dengan bau menjijikan ini. Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak mayat di Gunung Welas Asih? Lufan memperhatikan situasi di luar, wajahnya menegang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bos, Anda tidak tahu, Buddha ini dikatakan sebagai iblis besar yang membunuh tanpa berkedip, dan dia memiliki burung dewa bernama binatang buas kuno Suepeng, yang memakan orang, mungkin seperti yang telah kita lihat sekarang. Tulang putih ini adalah tulang sisa yang dimakan oleh Suepeng. Melihat Lufan, Jimmy Sing Yun memberitahunya semua yang dia tahu. Suepeng. Jadi, Raja Kilin juga bisa dianggap sebagai mangsa. Lufan berkata dengan wajah pucat, sulit membayangkan seseorang akan begitu kejam dan menikmati kanibalisme, itu terlalu kejam. Mungkin tidak, saya pikir, alasan mengapa Sang Buddha menculik Raja Kilin lebih karena buku harta reinkarnasi, jadi tidak mungkin dia membunuh sebelum dia mendapatkan buku harta reinkarnasi. Tapi sebaiknya kita hati-hati, karena bagaimanapun Sang Buddha dan Suepeng adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Mengambil nafas dalam-dalam, Jimmy Sing Yun berkata dengan tenang. Kuharap begitu. Mengambil nafas dalam-dalam, Lufan menghela nafas, tetapi hatinya masih dipenuhi dengan kekhawatiran yang tak ada habisnya. Jumlah mayat di Great Compassion Mountain jauh di luar imajinasi. Pada awalnya, Sado Lesbis dapat menanggungnya. Pada akhirnya, dia harus memohon kepada Lufan untuk membawanya kembali ke alam semesta untuk bernafas. Bau di luar benar-benar menjijikkan. Huho, aku tidak menyangka akan seperti ini di Gunung Dabai. Benar-benar menjijikkan. Aku tidak bisa membayangkan berapa banyak orang yang dimakan Suepeng ini. Menghirup udara segar, binatang tanpa bayangan berkata dengan kaget, mendesah, seluruh orang masih panik. Dalam keadaan normal, lingkungan di seluruh gunung Mulas Asi tidak bisa begitu keras. Saya kira itu harus berada di ruang tempat makan darah, yang terpisah dari dojo tempat Buddha berlatih. Jika tidak, lingkungannya begitu menjijikkan, Sang Buddha tidak mungkin menanggungnya. Lufan berkata dengan tenang, menganalisis dengan hati-hati, sangat rasional. Yah, jika seluruh gunung Kasih Agung berada dalam lingkungan yang keras, itu benar-benar akan membuat orang runtuh. Bos, tolong biarkan aku keluar. Karena ini adalah tempat makan Suepeng, aku akan mencari ke dalam dengan hati-hati untuk melihat apakah aku dapat menemukan Kilin Raja. Menatap lurus ke mata Lufan, Sadoles Bis menawarkan diri. Mengangguk lega, Lufan berkata dengan sungguh-sungguh terima kasih atas kerja kerasmu. Selanjutnya, Wu Ying Bis terus mencari Raja Kilin di dalam, tapi sayangnya, di tempat tulang yang besar ini, apalagi tidak melihatnya Raja Kilin tidak bahkan dan tidak melihat kehidupan apapun. Keheningan seperti kematian di sini membuat orang merasa seperti berada di api penyucian, dan mereka bergidik. Seperti yang Lufan duga sebelumnya, tidak semua gunung Dabai seperti ini. Ini hanyalah tempat terlarang bagi Suepeng untuk makan, dan dipisahkan oleh segel. Tidak mungkin mencium bau menjijikan seperti itu di wilayah inti Dabai Gunung. Karena area ini dikelilingi oleh formasi untuk mencegah penyebaran bau menjijikan, Lufan harus keluar untuk menghancurkan formasi tersebut. Namun, ketika Lufan baru saja keluar, tiba-tiba, raksasa dengan bulu berwarna merah darah masuk dengan mulut berdarah. Orang itu tidak bernafas, seolah-olah dia telah dibunuh oleh Suepeng. Suepeng datang dengan sangat tiba-tiba, dan sudah terlambat bagi Lufan untuk melarikan diri kembali ke alam semesta. Pada saat keempat matanya bertemu, Suepeng tertegun sejenak, lalu membuang manusia di mulutnya, menatapnya dengan mata berdarah, Lufan melihatnya dengan marah. Karena binatang tanpa bayangan tidak terlihat, ia tidak dapat ditemukan. Suepeng memandang Lufan dengan heran, dan kemudian berkata dengan suara serius, Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Kamu adalah Suepeng. Lufan berkata dengan suara dingin. Huff, karena kamu tahu aku Suepeng, kamu masih berani datang ke sini. Dengan mendengus dingin, Suepeng berkata dengan ekspresi muram. Di mana Raja Kilin, Lufan terus bertanya, Raja Kilin, dengan nama yang familiar, Suepeng sepertinya menyadari sesuatu, dan ekspresi wajahnya yang menatap Lufan juga berubah lagi dan lagi. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan lantang, jika tebakanku benar, kamu seharusnya Lufan, pemilik Raja Kilin, kan? Aku Lufan, tidak ada yang perlu disangkal, Lufan berkata dengan dingin. Dikatakan bahwa kamu telah memperoleh harta reinkarnasi, harta karun mengmeng primordial. Begitukah? Dalam sekejap, wajah Suepeng tergerak seolah-olah dia telah dipukuli dengan darah ayam. Tahu apa yang diminta Suepeng, tetapi bukan rahasia bahwa dia telah memperoleh harta reinkarnasi, setidaknya itu bukan rahasia bagi Suepeng dan Buddha, jika tidak mereka tidak akan merebut Raja Kilin, biarkan sendirian bawa dia ke gunung wulas asi. Oleh karena itu, Lufan menatap langsung ke mata Suepeng dan berkata, Benar, buku harta karun reinkarnasi ada. Di tanganku, apakah ini yang kamu maksud atau maksud tuanmu? Bagi Buddha, kamu hanyalah kaki guk-guk. Jika aku benar-benar memberimu buku harta reinkarnasi, apakah kamu yakin dapat mengembalikan Raja Kilin kepadaku? Suepeng? Menurutnya, Suepeng hanya tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi, dan jika dia meminta harta reinkarnasi, dia mencari kematian. Siapa yang kamu sebut kaki guk-guk? Suepeng tidak mendengarkan kata-kata lain, tetapi dia mendengar tiga kata dari kaki guk-guk, dan segera melihatnya memelototi Lufan dengan mata merah, marah, menghinanya. Apakah ada orang lain di sini selain kamu dan aku? Aku memarahimu? Memandangnya dengan dingin, Lufan berkata dengan suara dingin. Alasan mengapa dia marah pada Suepeng bukan karena alasan lain, tetapi karena dia membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, dan banyak nyawa tak berdosa yang hilang secara tragis di tangannya, yang tidak dapat dia tanggung. Ini gunung welas asi agung. Kamu berani memarahiku di depanku. Sepertinya kamu benar-benar lelah hidup. Dengan wajah pucat, Suepeng menatap Lufan dengan marah, ingin mencabik-cabiknya. Segera, dia tidak ragu-ragu, wajahnya menjadi kejam, dan dia langsung membunuh Lufan dengan angkuh, penuh aura pembunuh. Bahkan Lufan, dewa perang, berani menghadapinya secara langsung, apalagi darah ini. Tepat ketika dia bergegas seperti kilat, Lufan tidak sopan, mengayunkan pedang Wanmi, dengan tegas menampilkan sembilan pedang keitian, dan menebasnya dengan sembarangan, dengan aura pembunuh. Hush! Boom! Suepeng sama sekali tidak menganggap serius Lufan, apalagi menganggapnya serius. Alasan utamanya adalah dia tidak berpikir Lufan bisa melakukan apapun padanya. Namun, ketika cahaya pedang yang tajam dari Wanmi jian menerobos belenggu ruang dan waktu dan memukulnya, Suepeng menjerit dengan nyaring memikirkan kekuatan Lufan begitu menakutkan. Jika dia tahu bahwa pedang Wanmi adalah harta kekacauan, Suepeng tidak akan pernah berani membuat masalah besar, apalagi meremehkan ketajamannya. Meski begitu, pertahanan Suepeng cukup kuat, bahkan jika dia terkena pedang Wanmi, dia tidak terbelah dua, tetapi meninggalkan mulut berdarah di tubuhnya, itu mengejutkan, tapi itu cukup membuatnya merasa tidak nyaman. Ah! Apa harta kekacauan di tanganmu? Setelah dipukul, Suepeng mundur dengan keras, dan pada saat yang sama menutupi tempat berdarah dari lukanya, mata yang menatap Lufan tiba-tiba muncul ekspresi ngeri, dan terdiam seperti jangkrik, seluruh orang sangat ketakutan. Penglihatanmu bagus, tetapi kultifasimu sangat buruk sehingga kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan naga api di Gunung Huolong. Setelah pukulan yang berhasil, Lufan menyipitkan mata, wajahnya penuh dengan penghinaan. Melihat Lufan membandingkan dirinya dengan naga api di Gunung Huolong, dan memfitnah dirinya sendiri karena kalah dengan naga api, Suepeng sangat kesal, dan mata yang menatap Lufan dipenuhi dengan kebencian. Lufan, kamu benar-benar pantas mati. Gigi baja terkatup, Suepeng penuh permusuhan, dan mata yang menatap Lufan tidak bisa memakannya. Ayo, buktikan dirimu padaku. Lufan terus mengejek, dia menciptakan peluang untuk sadoles bis, dan dia bertekad untuk membunuh Suepeng. Tidak dapat menahan provokasi, menghadapi kemarahan Lufan yang berulang, Suepeng tidak dapat menahan diri, dan bergegas menuju Lufan lagi dengan putus asa, ingin membunuhnya dengan cara apapun. Melihat pemandangan ini, Lufan memiliki senyum mengejek di wajahnya, dan dia tidak berniat untuk membelas sama sekali, sepertinya, Suepeng tidak perlu ditakuti, dan dia tidak bisa mengancam dirinya sendiri sama sekali. Tetapi semakin banyak ini terjadi, semakin marah Suepeng, dan semakin dia ingin membunuh Lufan dengan putus asa. Namun, sebelum serangannya bisa mendekati Lufan, tiba-tiba, binatang tanpa bayangan yang bersembunyi di kegelapan mengambil kesempatan itu dan menyerang secara langsung. Satu siap untuk pergi, dan yang lainnya tidak siap, Jadi ketika serangan Sado Lesbis menghantam Suepeng dengan keras, bisa dibayangkan betapa malunya dia. Dan untuk melukai Suepeng secara maksimal, binatang tanpa bayangan mencari luka yang baru saja dilukai oleh pedang Wanmi, dan memukulnya dengan keras. Dalam sekejap, tubuh Suepeng ditembus, dan dia bahkan lebih tidak seimbang, langsung mengenai mayat itu, menimbulkan debu di seluruh langit. Ah, tanpa diduga, Suepeng sama sekali tidak menyangka binatang tanpa bayangan itu akan menyerangnya, dan dipukul dengan keras lagi. Dia sangat tidak puas dengan serangan diam-diam. Tidak tahu malu, kamu berkomplot melawanku, berlumuran darah, Suepeng meraung menusuk hati dengan tatapan kengganan di matanya. Pemenang dan pecundang, kamu harus mati hari ini untuk meminta maaf atas kehidupan yang tidak bersalah ini. Melihatnya dengan dingin, Lufan berkata dengan acuh tak acuh, mata dingin yang menatapnya seperti melihat mayat tanpa kehangatan, sangat tidak berperasaan. Jika kamu berani membunuhku, tuanku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, dan saudaramu Kilin King juga akan mati. Dengan darah di mulutnya, bahkan pada saat ini Suepeng masih berteriak dengan enggan, dan masih berharap Lufan akan melepaskannya, jalani hidupmu. Raja Kilin adalah saudaraku, selama cermin harta reinkarnasi ada di tanganku, dia tidak akan mati. Lufan tidak ingin bertengkar dengannya, dan segera mengorbankan inti jiwanya dengan tegas, dan menggunakan jiwa yang kuat serangan inti jiwa dengan sangat brutal. Suepeng telah lama berada di ujung kekuatannya, dan sekarang dia dirusak oleh serangan jiwa yang kuat, bisa dibayangkan betapa malunya dia, tidak bisa bertahan sama sekali, dan berteriak dengan menusuk hati, patah hati. Ah, tidak ada kecelakaan yang terjadi, di bawah tekanan serangan jiwa yang kuat, jiwa Suepeng terbang dan dia meninggal secara tragis di tempat. Huhu, akhirnya terbunuh. Setelah membunuh Suepeng dengan mudah, binatang tanpa bayangan menghela nafas lega, merasa bersyukur dan terangkat dari lubuk hatinya. Ini takdirnya, bahkan jika aku tidak membunuhnya, cepat atau lambat seseorang akan membunuhnya. Melihat tubuhnya dengan dingin, Lufan berkata dengan suara dingin. Tapi bos, kita tidak bisa memberitahu Buddha bahwa Suepeng telah terbunuh, jika tidak, Raja Kilin akan berada dalam bahaya. Melihat Lufan dengan serius, Wu Ying Bis berkata dengan cemas. Memang ada kemungkinan seperti itu, begitu hubungan antara Buddha dan Suepeng sangat dalam, dia mungkin benar-benar melepaskan buku harta reinkarnasi dan beralih ke balas dendam. Oleh karena itu, setelah diingatkan oleh Sadoles Bis, Lufan dengan tegas memasukkan tubuh Suepeng ke alam semesta untuk menghindari kecelakaan. Tidak apa-apa sekarang, selama aku tidak mengeluarkan tubuh Suepeng, Sang Buddha tidak akan mengetahuinya. Dengan desahan lega, Lufan berkata dengan tenang. Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Wu Ying Bis memandang Lufan dengan penuh semangat dan menyembah. Aku akan mematahkan formasi, dan kemudian kembali ke cincin alam semesta, kamu terus mencari Raja Kilin di Gunung Wolas Asi. Dari percakapan Suepeng barusan, dapat dipastikan bahwa dia masih hidup dan di agung Gunung Wolas Asi, jadi kita harus berhati-hati, coba temukan dia tanpa mengganggu Sang Buddha, aku tidak ingin dia mengalami kecelakaan, apalagi sekarang kita telah membunuh Suepeng. Lufan menasihati, sangat tenang. Yah, aku berusaha menghindari Sang Buddha sebanyak mungkin. Mengetahui bahwa situasi di depannya sangat serius, binatang tanpa bayangan berkata dengan tenang, merencanakan strategi, dan tidak bingung karenanya. Gunung Wolas Asi besar sangat besar, dan ada banyak master di dalamnya, memiliki suasana damai, yang sangat kontras dengan tempat berburu Suepeng. Ada banyak orang di sini, ikan dan naga bercampur menjadi satu, tidak mudah menemukan Raja Kilin. Jian-jian berbalik, dan binatang tanpa bayangan berkata dengan ekspresi yang dalam, dan mau tidak mau mulai khawatir. Biarkan aku keluar, setelah ragu-ragu lagi dan lagi, Lufan berkata terus terang. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Bos, jika Anda keluar, Anda pasti akan terekspos. Binatang tanpa bayangan panik, dan dia tidak ingin Lufan mengambil risiko. Raja Kilin dan saya memiliki kontrak spiritual. Selama saya keluar, saya dapat melihat posisi spesifiknya di pesawat luar angkasa yang sama, kata Lufan dengan tenang. Dengan alasan pencarian tidak membuahkan hasil, paling efisien menggunakan metode Lufan untuk menemukan Raja Kilin, jadi ketika dia mendengar apa yang dia katakan, bahasa Wu Ying-bis diblokir dan dia tidak berbicara, terutama karena dia tidak berbicara, tahu cara menghentikannya. Setelah beberapa saat, klon Xuan Huang yang dimurnikan kembali keluar secara langsung. Menyipitkan matanya dan merasakan sekelilingnya dengan hati-hati, wajah Lufan sangat serius dan jiwanya sangat gugup. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan menghela nafas panjang, lega, seolah dia sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Bagaimana, bos, apakah Anda mengunci lokasi spesifik Raja Kilin? Melihatnya dengan penuh minat, binatang tanpa bayangan berkata dengan bersemangat, seolah-olah telah disuntik dengan darah ayam. Yah, dia memang ada di sini di Gunung Molas Asi, dan kita akan melanjutkan sesuai rencana awal, tapi hati-hati, aku tidak yakin apakah dia ditemukan oleh Buddha ketika dia keluar sekarang. Lufan, yang kembali ke alam semesta lagi, berkata dengan ekspresi yang dalam, hati-hati. Oke, tunjukkan jalannya, aku akan berhati-hati, Sadoles bis berkata dengan tenang, tidak berani ceroboh sama sekali. Karena binatang tanpa bayangan dapat berbaur dengan lingkungan sekitarnya, sulit untuk ditemukan meskipun ia berjalan dengan anggun, dan tidak ada yang dapat menyadari keberadaannya sama sekali. Selama bertahun-tahun, yaitu, ketika dia ditemukan oleh King Niu bertanduk satu di Tanah Suci, dan dia terluka parah dua kali berturut-turut, tidak ada yang pernah menyakitinya dengan mudah kecuali King Niu bertanduk satu. Selanjutnya, di bawah bimbingan Lufan, binatang tanpa bayangan melakukan perjalanan dengan cepat, dan segera sampai di tempat terpencil yang penuh dengan bambu hijau. Lingkungan di sini sepi, tetapi dijaga oleh para ahli kultifasi spiritual di mana-mana, orang biasa tidak bisa mendekatinya sama sekali, dan hanya binatang tanpa bayangan yang bisa menembusnya dengan postur tak terlihat. Bos, ini harus menjadi area terlarang Buddha. Anda dapat melihat bahwa pertahanan di sini jelas lebih kuat dari tempat lain. Binatang tanpa bayangan berkomunikasi dengan Lufan dengan tenang, sangat berhati-hati, bahkan jika dia tidak dapat ditemukan. Yah, itu seharusnya tempat terlarang Sang Buddha. Penjaga di sini memang lebih ketat dari tempat lain. Raja Kilin ada di dalam. Selanjutnya, kamu harus lebih berhati-hati. Sang Buddha pasti tidak akan membiarkan kita menyelamatkan Raja Kilin dengan mudah, tapi selama dia diterima olehku di alam semesta, kita akan setengah berhasil, Lufan berkata dengan rasional, langkah demi langkah, tanpa terburu-buru. Binatang tanpa bayangan tidak berbicara omong kosong, dan berjalan menuju area terlarang selangkah demi selangkah. Untungnya, meski penjaga di sini dijaga ketat, keberadaan segel dan sejenisnya sepertinya tidak dilarang. Segera, binatang tanpa bayangan datang ke inti area terlarang dan melihat Raja Kilin. Hanya saja Raja Kilin terjerat erat oleh delapan rantai besi hitam besar, dan dia menyatu dengan Gunung Dabai, kebebasannya benar-benar dibatasi, dan dia masih terlihat seperti hidup lebih baik daripada mati. Pergilah ke sana dan lihat apakah kamu dapat membangunkan Raja Kilin. Lufan akhirnya menemukannya setelah semua usahanya, dan Lufan berkata dengan suara mengharukan, hampir tidak dapat menahan keterkejutan di dalam hatinya, dan dia sangat bersemangat. Bahkan jika Lufan tidak mengatakan bahwa binatang tanpa bayangan itu melakukan hal yang sama, dia segera mendekati masa lalu dan mencoba membangunkannya. Hanya saja Kilin King sepertinya terluka parah, tidak sadarkan diri, dan tidak menanggapi panggilan Sado Lesbis. Tidak ada tanggapan, bos, dia terluka parah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Melihat Lufan dengan gugup, Wu Yingbis berkata dengan gugup, sangat gelisah. Anda tahu, mereka sekarang berada di area terlarang gunung Welas Asi, dan jika mereka tidak hati-hati, mereka akan memaksa Buddha keluar, dan mereka akan terjebak di tempat di mana mereka tidak akan pernah pulih. Pertama, mari kita lihat bahan apa yang terbuat dari rantai besi hitam yang menjebaknya, dan apakah bisa dipatahkan. Jika memungkinkan, saya akan menemukan cara untuk memecahkannya. Jika tidak bekerja, aku akan keluar dan memotongnya dengan pedang wandai. Lufan dengan tenang berkata, semakin tenang dan hati-hati dia saat ini. Tapi bagaimanapun juga, Raja Kilin harus diselamatkan, karena dia adalah saudaranya, tidak diragukan lagi. Di bawah instruksi Lufan, Wu Yingbis segera menyelam untuk memecahkan delapan rantai besi hitam yang menjebak Raja Kilin, tetapi kekerasan rantai besi hitam itu jauh di luar imajinasi. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak dapat mematahkannya. Banyak sehingga saya harus menyerah pada akhirnya. Huhu? Bos, aku tidak tahu bahan apa yang terbuat dari rantai besi hitam yang menjebak Raja Kilin. Aku mencoba yang terbaik dan tidak bisa mematahkannya. Selain itu, orang-orang di sekitar ini menatapku. Aku saya khawatir itu akan terlalu jelas. Setelah mencoba yang terbaik dan gagal memutuskan rantai besi hitam, binatang tanpa bayangan berkata dengan sedih, sangat tidak berdaya. Dia melakukan yang terbaik. Tidak apa-apa, biarkan aku keluar. Mengambil napas dalam-dalam, Lufan sudah siap untuk keluar, karena itu tidak dapat dihindari, dia harus menghadapinya dengan tenang. Tapi bos, ada begitu banyak ahli di sini. Begitu kamu keluar, kamu pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Ini terlalu berisiko. Bahkan jika Raja Kilin diselamatkan saat itu, pasti tidak akan mudah bagi kita untuk melakukannya. Pergi. Uyingbis berkata dengan cemas, dia tidak ingin Lufan mengambil risiko. Ingin membunuhku. Tidak sesederhana itu. Lufan tersenyum menghina, dan berkata dengan jijik. Tetapi dia tidak menganggap serius Buddha dalam kata-katanya. Meskipun dia tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan Buddha, dia sangat yakin bahwa sangat tidak mungkin untuk menahan dirinya di gunung wulas asi ini. Setelah kata-kata itu jatuh, Lufan, yang telah dipersiapkan sejak lama, dengan tenang muncul di area terlarang Gunung Dabe, dan sebelum semua orang melambat, dia dengan tenang mengayunkan Chaos Supreme Treasure, Myriad Destruction Sword, dengan keras ke arah bagian suan yang menjebak Raja Kilin rantai besi memotong. Dang-dang, kecepatan Lufan sangat cepat, dan dia menggunakan hukum percepatan waktu, sehingga kecepatannya bisa mencapai titik ekstrim dalam sekejap. Jadi ketika dia memotong delapan rantai besi hitam, semua Tuhan yang mengawasi merasa lega dan mengerti apa yang sedang terjadi. Titik, beritahu Buddha dengan cepat, Lufan ada di sini. Seseorang berteriak dengan keras, dan segera setelah itu, semua Tuhan yang menjaga lingkungan bergegas seperti Serigala dan Harimau, penuh dengan niat membunuh, berniat untuk membunuh Lufan. Semuanya ada dalam perhitungan Lufan, setelah dengan tenang dan tegas memotong delapan rantai besi hitam, Lufan dengan tenang membawa Raja Kilin ke alam semesta, dan kemudian menatap dingin ke arah Tuhan yang datang. Bagi Lufan, meskipun mereka kuat, tidak mungkin mengancamnya. Jika demikian, sebelum mereka bergegas, Lufan dengan tegas menampilkan serangan jiwa dari inti jiwa, ingin memberi mereka pukulan dan memberi tahu mereka bahwa dia bukanlah kesemek lunak yang dapat dicubit sesuka hati. Ah, serangan jiwa tidak terlihat dan tidak terlihat, dan tidak ada cara untuk mempertahankannya. Ketika Lufan dengan tenang menggunakannya, efeknya langsung terlihat. Mereka yang bergegas tidak menyadari apa yang sedang terjadi, dan mereka semua berbaring di tanah dalam kemalangan yang menusuk hati menangis, dalam penderitaan. Setelah pukulan yang berhasil, Lufan tidak ingin tinggal di Gunung Dabai sejenak, dan ingin pergi dari sini secepat mungkin, dan bahkan memanggil Nebula Nirvana untuk membawanya pergi. Tetapi tepat ketika Lufan berdiri di Nebula Nirvana dan hendak pergi, tiba-tiba, telapak tangan emas jatuh dari langit dan menghantam Lufan dan Nebula Nirvana dengan paksa, membuat mereka berdua terlempar ke udara Nebula Nirvana tidak dapat bereaksi tepat waktu dia bahkan terluka parah dan malu. Bagaimana kabarmu? Lufan berkata dengan gugup ketika dia datang ke Nirvana Nebula yang dirobohkan untuk pertama kalinya. Hoho, aku baik-baik saja bos, aku tidak bisa mati, tapi aku khawatir aku tidak akan bisa membawamu keluar dari sini dalam waktu singkat. Melihat Lufan dengan wajah pucat, Jimmy Sing Yun berkata dengan rasa bersalah. Jangan terlalu banyak berpikir, kita akan baik-baik saja, kamu kembali ke formasi percepatan waktu di alam semesta untuk berlatih, dan serahkan sisanya padaku, aku akan mengurusnya. Setelah itu, Lufan pindah pikirannya, bawa dia langsung. Haha, aku tahu kamu akan datang, dan kamu tidak mengecewakanku. Pada saat ini, seorang pria parubaya botak muncul di depan Lufan, mengenakan tasbih yang berlebihan di lehernya, dan berjalan menuju Lufan dengan telapak tangan ketika dia lewat, tubuhnya memancarkan cahaya Buddha yang menguntungkan. Orang ini adalah Sang Buddha, pemilik Gunung Wolas Asi Agung. Dia telah berhasil membawa Raja Kilin ke alam semesta, bahkan menghadap Buddha Lufan saat ini, dia tenang dan tenang, dan tidak menjadi bingung karena hal ini. Sejauh yang dia ketahui, yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah meninggalkan Gunung Wolas Asi, dan pergi dianggap sebagai penyelamatan yang berhasil. Tentu saja, dia tahu di dalam hatinya bahwa Buddha yang kejam dan pembunuh ini tidak akan pernah membiarkannya pergi dengan mudah, dia akan dengan sengaja bunuh diri, dan kemudian memenangkan harta reinkarnasi primordial. Jika saya tidak salah, Anda harus menjadi penguasa Gunung Wolas Asi, Sang Buddha. Lufan memandang Sang Buddha dengan tenang dan tenang. Ya, sepertinya kamu pernah mendengar tentang aku sebelum kamu datang ke sini, jadi aku tidak akan memperkenalkan diri lagi. Kudengar kamu telah mendapatkan harta reinkarnasi. Fan, Sang Buddha bertanya dengan lantang. Dia tidak pernah menunjukkan sikap mendominasi, tetapi ekspresi ceria orang yang tidak tahu pasti akan berpikir bahwa mereka adalah teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kamu benar, buku harta karun reinkarnasi memang ada di tanganku. Mungkinkah kamu ingin mendapatkan buku harta karun reinkarnasi seperti Dewa Perang Wan Yi? Lufan berkata dengan menghina, memegang pedang Wan Mi dengan erat di tangan kanannya. Jadi bagaimana jika dia belum berhasil? Tetapi saya harus mengingatkan Anda bahwa buku harta karun reinkarnasi adalah harta karun yang berasal dari primordial, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda idam-idamkan. Jika Anda berakal sehat, simpanlah buku harta karun reinkarnasi dan berikan padaku. Mungkin aku masih bisa menyelamatkan hidupku. Jika tidak, aku khawatir akan sulit untuk keluar dari gunung kesedihan yang luar biasa ini. Nada bicara Sang Buddha sangat tenang, tetapi alisnya penuh dengan niat membunuh, memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia memalingkan wajahnya lebih cepat daripada membalik halaman buku. Seandainya kamu mengatakan hal yang sama padaku di Huolongshan, tapi apa yang terjadi? Aku mengusirnya dari Huolongshan. Sekarang aku datang ke Dabai Shan, dan kamu mengatakan hal yang sama, jangan bilang kamu ingin aku melemparmu pergi juga. Berkendara keluar dari gunung Wolas Asih. Melihat Buddha dengan roh jahat, Lu Fan berbalik melawan tamu. Meskipun dia berada di wilayah gunung Wolas Asih, dia masih tidak takut. Di sisi berlawanan, Sang Buddha sangat terkejut. Dia tidak menyangka Lu Fan akan berani menjadi begitu sombong di wilayahnya, dan dia tidak menyangka Dewa Perang akan diusir dari Huolongshan olehnya. Perlu diketahui bahwa level kultivasi God of War lumayan, bahkan di dunia Titans, dia masih Super Master kelas 1. Oleh karena itu, setelah mengamati dengan cermat sikap dan nada suara Lu Fan, ekspresi wajah Buddha yang memandang Lu Fan berubah, dan dia mulai menyadari bahwa Lu Fan sama sekali bukan guru biasa, jika tidak, tidak mungkin diperoleh harta reinkarnasi. Tentu saja, ini hanya pemikiran di dalam hatinya dan dia tidak mengatakannya. Saat menghadapi provokasi Lu Fan, dia masih sombong nadanya tidak kecil. Aku tidak menyangka kamu begitu sombong, tapi apa yang ingin saya katakan kepada Anda adalah bahwa saya tidak bisa untuk berjaga-jaga, jika Anda ingin mengusir saya dari gunung Wolas Asih, itu tergantung pada apakah Anda memiliki kekuatan. Berbicara tentang ini, Sang Buddha melolong aneh, jelas menyerukan sesuatu. Tapi yang membuatnya bingung adalah tidak ada respon setelah mengeluarkan suara, sehingga dia mengerutkan kening, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apakah kamu memanggil Sue Peng? Melihat penampakan Sang Buddha, Lu Fan bertanya dengan keras seolah dia mengerti sesuatu. Bagaimana kamu tahu? Pernahkah kamu melihat Sue Peng? Melihatnya dengan heran, wajah Buddha menjadi jelek, dan dia samar-samar menyadari sesuatu. Sue Peng itu membunuh banyak orang, dan banyak nyawa tak berdosa mati di tangannya. Aku kebetulan melihatnya sebelum aku bertemu denganmu, jadi aku mengakhiri hidupnya yang penuh dosa. Melepaskan tubuh. Sue Peng. Apa? Peng darah. Ketika dia benar-benar melihat mayat Sue Peng tergeletak di depan matanya, pupil Buddha berubah menjadi merah darah dalam sekejap, tangannya mengepal, seluruh tubuhnya gemetar karena amarah, amarah yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan pria yang sedang menatap luki pas matanya juga penuh dengan niat membunuh yang ganas. Baginya, Lu Fan telah menembus batas bawahnya, dan dia tidak tahan, dan satu-satunya cara untuk melampiaskan amarahnya adalah dengan membunuhnya. Bocah Lu Fan, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Tidak sopan lagi, Ketika suara itu jatuh, Sang Buddha merobek manik-manik di lehernya dan melemparkannya langsung ke arah Lu Fan, sementara tubuhnya juga terguncang, dia bergegas seperti kilat. Karena Sang Buddha dapat merebut Raja Kilin dari tangan Dewa Perang Wanyi, itu cukup untuk membuktikan bahwa kekuatannya menakutkan, jadi ketika dia melihat bahwa dia sangat marah dan benar-benar membunuhnya, Lu Fan tidak berani melakukannya, ragu sama sekali, dan melakukan yang terbaik, naik untuk menyambut. Untayan manik-manik Buddha yang dilemparkan oleh Sang Buddha lepas kendali dan tersebar langsung, menabrak Lu Fan dari arah yang berbeda aura pembunuh begitu agresif sehingga membuat orang sangat ketakutan. Langkah ini benar-benar mengejutkan Lu Fan, karena masing-masing tasbih Buddha ini terlihat begitu kuat dan penuh aura pembunuh yang membuat orang berdebar. Meski begitu, Lu Fan terbiasa dengan angin kencang dan ombak. Meskipun manik-manik Buddha ini dihancurkan seperti kilat, pada saat mereka mendekat, Lu Fan mengeluarkan hukum memperlambat waktu, dan kecepatan bergegas mereka segera diperlambat tanpa limit, sedangkan kecepatan Lu Fan tidak terbatas. Sudah terlambat untuk mengatakannya, tetapi Lu Fan mengayunkan pedang Wan Mi dan menebas manik-manik Buddha dengan cahaya pedang yang tajam tanpa ragu-ragu. Dang-Dang, Bang-Bang, karena pedang Wan Mi berada pada tingkat harta kekacauan, seharusnya tidak sulit bagi Lu Fan untuk menghancurkan manik-manik Buddha ini, tetapi yang tidak diharapkan Lu Fan adalah itu tepi tajam pedang Wan Mi hanya membelah mereka secara paksa, tetapi gagal menghancurkannya, yang membuatnya terkesiap tanpa sadar. Anda harus tahu bahwa pedang Wan Mi adalah harta kekacauan, bahkan dengan ujung tajam dari harta kekacauan, manik-manik ini tidak dapat dipatahkan, yang berarti manik-manik ini juga merupakan harta kekacauan. Sudah terlambat untuk terkejut, karena Sang Buddha telah mendekat dengan aura pembunuh, mengancam nyawa Lu Fan. Tanpa ragu, saat dia mendekat, Lu Fan mengorbankan inti jiwanya lagi dan melepaskan serangan jiwa yang kuat. Ah, serangan jiwa yang kuat mengunci Buddha, menyebabkan dia jatuh langsung dari langit tanpa pertahanan, dan menghantam tanah dengan keras. Tanpa diduga, Lu Fan sangat cakep, Buddha yang kempis buru-buru mundur, dan tidak berhenti sampai dia mencapai area yang aman, tetapi pada saat ini, matanya penuh ketakutan ketika dia melihat ke arah Lu Fan, seolah-olah ini, kultivasi akan sangat menakutkan. Pedang di tanganmu adalah harta kekacauan, dan senjata ajaib yang kamu korbankan tadi adalah inti jiwa, dan kamu telah memurnikan inti jiwa. Wajahnya pucat, dan mata Buddha penuh ketakutan ketika dia memandang Lu Fan, tetap diam, dan bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Jika kamu melepaskanku sekarang, aku bisa membiarkanmu menghadapinya, jika tidak, kamu akan diusir dari gunung Dabai olehku seperti dewa perang. Memegang pedang Wanmi dengan erat di tangan kanannya, dia melihat ke arah Buddha dengan dingin, suara Lu Fan dingin dan kuat. Aku meremehkanmu, tidak heran aku akan hancur di tanganmu, tetapi jika kamu hanya memiliki hal-hal ini dan ingin mengancamku, itu hanya mimpi. Datang lagi, sambil mengerutkan kening, Buddha berkata dengan wajah pucat, dibandingkan dengan sikap menghina sebelumnya, pada saat ini dia mulai melihatnya secara langsung, dan mata yang memandang Lu Fan penuh dengan kekaguman. Sepertinya dia menyadari bahwa dia jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan, dan dia tidak bisa lagi diremehkan. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak memiliki berlian, Anda tidak dapat membuat porselen. Karena sang Buddha berani memikat Lu Fan ke gunung Welas Asih, pasti ada alasannya. Pada saat ini, setelah ujian pertama ketajaman Lu Fan dihancurkan di tangan Lu Fan, wajahnya terlihat sangat jelek, tetapi dia tidak putus asa, dia sekali lagi mengorbankan tasbih yang diratakan sebagai harta kekacauan, dan membombardir Lu Fan dengan panik cahaya Buddha muncul untuk pertama kalinya, dan di bawah kendalinya, dia tiba-tiba memukul dua telapak tangan. Dalam sekejap, dua telapak tangan emas tumbuh jauh lebih besar setelah terlepas dari tubuhnya, mengamuk ke arah Lu Fan lagi dengan kasar. Bos, hati-hati, ini adalah telapak tangan penghancur besar Buddha. Jangan sampai terkena, jika kamu memukulnya, kamu akan kehilangan kekuatanmu bahkan jika kamu tidak mati. Binatang tanpa bayangan yang bersembunyi di kegelapan. Melihat dua ketika dia menyentuh telapak emas besar itu, dia sepertinya menyadari sesuatu, dan langsung berteriak keras, diam seperti jangkrik. Tentu saja, ada kontrak spiritual antara dia dan Lu Fan, dan komunikasi saat ini juga merupakan komunikasi spiritual, tidak peduli seberapa dekat Buddha itu, tidak mungkin untuk mendengarnya. Wajah Lu Fan tegang ketika dia mendengar bahwa Sado Lesbis mengingatkannya bahwa itu adalah Great Destruction Palem, bahkan, bahkan jika dia tidak mengingatkan Lu Fan, dia tidak berani meremehkannya. Belum lagi yang lainnya, hanya karena dia merebut Raja Kilin dari tangan Dewa Perang, Wan Yi, patut dikagumi. Sudah terlambat untuk mengatakannya, dan kemudian sudah terlambat, kedua telapak tangan emas besar itu tampaknya telah melarikan diri dari penjara ruang dan waktu, mengamuk dengan liar ke arah Lu Fan, dan empat derajat secepat yang ekstrim. Melihat semua ini dengan dingin, Lu Fan tidak menganggur, dia mengayunkan pedang Wan Mi dengan tegas, dan melemparkan sembilan pedang pembuka surga dengan sembarangan. Swosh! Boom! Tidak ada kecelakaan yang terjadi, cahaya pedang Wan Mi Jian dan telapak tangan Misi bertabrakan dengan keras. Lu Fan memiliki kepercayaan mutlak pada energi pedang sembilan pedang pembuka surga, tetapi itu hanya karena tabrakan dengan energi pedang Misi telapak tangan sudah waktunya bagi Lu Fan untuk tidak bisa berkata apa-apa cahaya pedang, yang sekuat pedang Chaos Supreme Treasure Wan Mi, tidak dapat menangkap telapak tangan Buddha Misi. Lu Fan tercengang dan tidak percaya itu adalah benar. Bagaimana mungkin? Bagaimana telapak tangan Miesi ini bisa begitu kuat? Panik? Mata Lu Fan dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi sebelum dia sempat pulih, telapak tangan Miesi yang membawa kekuatan kematian membanting dia memukul dada Lu Fan dengan keras, menjatuhkannya ke udara secara brutal, dan memuntahkan darah. Of! Kekuatannya tidak memaafkan, dia baru saja dikempiskan di tangan Lu Fan, dan sekarang dia mendapatkan muka untuk dirinya sendiri dengan telapak tangan Miesi yang kuat, tetapi ini bukan tujuan Buddha. Yang perlu dia lakukan adalah membunuh Lu Fan, dan kemudian memenangkan harta karun itu, dari Hong Meng, harta reinkarnasi. Oleh karena itu, setelah pukulan yang berhasil, dia bergegas maju lagi, dengan agresif, mencoba menyiksa Lu Fan sampai mati, untuk menghindari masalah di masa depan. Tentu saja, Lu Fan bukanlah orang yang baik, jika dia benar-benar tidak memiliki dua kuas, dia tidak akan berani menghadapi Buddha secara langsung. Binatang tanpa bayangan telah bersembunyi di samping, siap untuk pergi. Pada saat ini, ketika Sang Buddha menginginkan Lu Fan dan mendekat tanpa sadar, Lu Fan langsung memberi perintah untuk melakukannya, menyuruhnya untuk meletakkan semua telurnya dalam satu keranjang dan menangani pukulan fatal bagi Sang Buddha. Seperti yang diharapkan Lu Fan, Sang Buddha akhirnya membiarkan Lu Fan menderita. Pada saat ini, semua pikirannya tertuju pada bagaimana membunuhnya. Di sampingnya, bersiap untuk menyerangnya. Tidak ada kecelakaan yang terjadi, setelah binatang tanpa bayangan mendekati Sang Buddha secara diam-diam, ia memukul dadanya dengan keras, dan sebelum ia sempat bereaksi, ia langsung membuat lubang darah di dada Sang Buddha. Bagaimanapun, Sang Buddha adalah master top kelas satu. Meskipun dia gagal untuk memperhatikan binatang tanpa bayangan yang mengintai, saat dia dipukul, dia melawan dengan rasa sakit seperti kilat, dan menamparkan binatang tanpa bayangan itu dengan keras. Pada binatang itu, dia secara brutal terlempar ke udara, dan dipukuli sampai dia muntah darah. Uff, semua ini sesuai harapan Lu Fan. Hampir ketika Sado Lesbis disiksa dengan kejam, dia bergerak dengan indra ilahi dan dengan paksa membawanya ke alam semesta. Bagaimana kabarmu? Lu Fan berkata dengan cemas setelah dengan tegas mengirimnya ke formasi percepatan waktu, merasa sangat gugup. Hoho, aku baik-baik saja, aku tidak bisa mati, tapi aku benar-benar tidak menyangka kecepatan reaksi Buddha ini begitu cepat, ini di luar dugaanku. Dengan rasa takut yang tersisa di hatinya, binatang tanpa bayangan berkata dengan pucat, wajahnya, sangat malu. Selanjutnya, kamu harus beristirahat dan menyembuhkan lukamu dalam formasi percepatan waktu. Kamu tidak perlu bertanya tentang urusan luar lagi, serahkan saja padaku. Mengambil napas dalam-dalam, Lu Fan berdiri dengan keras kepala dari tanah, dan mengulurkan tangan untuk menyekas sudut mulutnya kemacetan, mencoba menenangkan diri. Anakku, kamu sangat berbahaya, kamu bahkan menyelinap ke arahku. Diserang di gunung Dabai membuat wajah Buddha terlihat jelek, alisnya berkerut rapat, dan dia penuh dengan niat membunuh. Serangan diam-diam binatang tanpa bayangan barusan tidak dapat membunuh Buddha, tetapi setidaknya itu juga meninggalkan lubang darah seukuran kepalan tangan di dadanya, yang sangat merusak kekuatan Buddha. Pemenang dan pecundang, apakah karena aku salah paham? Melihatnya dengan dingin, Lu Fan memegang pedang Wanmi dengan erat, dan berkata dengan tidak setuju, dia tidak berpikir dia telah melakukan kesalahan. Pemenang dan pecundang, sungguh pemenang dan pecundang, karena kamu tidak tahu malu, aku akan menunjukkan kepadamu apa. Itu pemenang dan pecundang sejati. Huff, kamu bermain kotor denganku di wilayahku, bukankah kamu mencari kematian? Melihat Lu Fan dengan kejam, sang Buddha berkata dengan galak, mata dingin yang menatap Lu Fan sepertinya sedang memakan orang. Baginya, ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan harta reinkarnasi, harta karun pencerahan primordial, jika dia melewatkan hari ini, mungkin tidak mudah mendapatkannya nanti. Oleh karena itu, sang Buddha bertekad untuk membunuh Lu Fan, dan dia melakukan yang terbaik terlepas dari konsekuensinya. Melihat ratusan master di Great Compassion Mountain bergegas ke arahnya, dan mereka semua tampak putus asa, ini membuat Lu Fan sedikit hancur, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu, yang tidak terduga. Bos, biarkan aku keluar, dan aku akan membawamu keluar dari sini. Kata Jimmy Sing Yun segera setelah dia sedikit tenang di alam semesta. Dia bisa merasakan rasa malu Lu Fan saat ini, dan hidupnya tergantung pada benang, itu terlalu berbahaya. Cederamu belum sembuh. Selain itu, ini adalah gunung wulas asih, dan ada batasan di mana-mana. Tidak peduli seberapa cepat kamu, tidak mungkin untuk pergi dengan mulus. Kamu dan binatang tanpa bayangan harus mempercepat waktu terlebih dahulu, luka dalam formasi, dan ketika luka sembuh, aku akan datang kepadamu lagi jika aku punya kesempatan. Lu Fan menolak dengan tegas, dan dia tidak berkompromi bahkan jika dia dalam situasi putus asa, dan dia tidak mau mempertaruhkan hidup mereka. Swosh! Bang-bang! Begitu terlambat, master yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat, langsung menelan Lu Fan dengan energi gila. Dua tinju sulit dikalahkan dengan empat tangan. Tidak peduli seberapa kuat Lu Fan, dia tidak tahan dengan kerumunan. Untuk sementara, dia diburu dan tidak tahan. Bos, mereka terlalu banyak, dan kamu tidak akan bisa bertahan jika kamu terus seperti ini. Melihat Lu Fan disiksa dan memar di sekujur tubuhnya, Wu Yingbis tidak peduli tentang penyembuhan, berkata dengan cemas. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Setelah itu, wajah Lu Fan menjadi kejam, dan dia dengan tegas membiarkan klon lima elemen, klon Seiya, dan klon Wu Ji keluar. Tidak hanya itu, Lu Fan juga menampilkan kekuatan dari dewa binatang buas, kekuatan Wu Ji, kekuatan panah bintang, dan serangan jiwa dari api nyata dan inti jiwa yang kacau, dikombinasikan dengan hukum waktu, berusaha untuk membunuh jalan berdarah. Karena serangan balik jadi Lu Fan, situasi di lapangan langsung terbalik, yang mengubah wajah Buddha yang berdiri di samping dan sedang menyembuhkan, sepertinya dia tidak menyangka Lu Fan memiliki kemampuan yang begitu hebat, yang sepenuhnya tidak terduga. Hei, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin anak ini memiliki begitu banyak klon? Dengan panik, Sang Buddha berkata dengan goyah, tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Meskipun kultifasi Lu Fan tidak sebaik Sang Buddha, dia jauh lebih kuat dari yang disebut guru top ini. Saat ini, mereka dipukuli dengan sangat parah sehingga Sang Buddha tidak punya pilihan selain maju untuk membalikkan keadaan. Aku tidak tahu, kamu benar-benar mampu, tidak heran kamu bisa mengusir dewa perang dari Huolongshan. Melihat Lu Fan dengan kaget, Sang Buddha berkata dengan marah, dia juga terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Lu Fan. Tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Aku tahu kamu menginginkan harta reinkarnasi, tapi aku sudah menyempurnakannya. Itu milikku sekarang, dan itu bukan sesuatu yang bisa kamu dambakan. Ketika kata-kata itu jatuh, Lu Fan dengan tegas berkorban harta reinkarnasi belajar dari. Saat berikutnya, waktu sekitar benar-benar diam. Di bawah kendali waktu yang kuat dari buku harta reinkarnasi, semua orang termasuk Buddha berdiri di sana dengan hampa, mempertahankan gerakan yang mereka pertahankan sedetik yang lalu. Yang mengatakan, tidak ada rasa waktu berlalu sama sekali. Tanpa belas kasihan, bahkan jika mereka tidak membunuh mereka sendiri, mereka tidak akan membiarkan diri mereka pergi, jadi selanjutnya, klon Xuan Huang, klon Wu Xing, klon Xia dan klon Wu Ji tidak sopan lagi, dan langsung ditembak dengan angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran, membunuh mereka semua. Karena hukum waktu statis, waktu empat minggu benar-benar berhenti mengalir, dan hanya Lu Fan yang memiliki kebebasan, jadi membunuh lebih mudah baginya daripada menginjak-injak semut sampai mati. Lagi pula, semut bisa lari, orang-orang ini tidak bisa bergerak, hanya duduk dan menunggu untuk dipanen hidup. Dengan kekuatan absolut, segera, lebih dari seratus master yang hadir dengan cepat dibunuh oleh Lu Fan dengan kekuatan yang menggelegar. Tepat ketika Lu Fan hendak membunuh Buddha bersama-sama, hukum keheningan waktu tiba-tiba rusak, lingkungan sekitar kembali normal, dan Buddha juga mendapatkan kembali kebebasannya. Hanya saja melihat begitu banyak orang di bawah komandonya terbunuh di sini, dan ketika dia dimusnahkan dalam sekejap, dia merasa sangat tidak nyaman, dan wajahnya tegang. Dia tahu bahwa Lu Fan sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka dia begitu kuat, itu benar-benar di luar imajinasi. Hukum waktu? Apa yang baru saja kamu perlihatkan adalah hukum waktu diam. Melihat Lu Fan dengan kaget, ekspresi wajah Buddha sangat serius. Meskipun tragedi itu telah terjadi, dia masih tidak dapat mempercayainya. Lu Fan seorang diri membasu Gunung Wolas Asi dengan darah, dan bahkan hampir membunuh nyawanya sendiri. Ini telah sepenuhnya menumbangkan pemahamannya. Orang-orang di Gunung Wolas Asi semuanya mati karena keserakahanmu. Juga? Jika aku mengatakan bahwa aku memurnikan buku harta karun reinkarnasi, kamu tidak akan mempercayainya. Itu benar. Memang ada celah dalam kultivasi di antara kita, tapi saya memiliki pelindung tubuh yang paling berharga. Apa yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkan saya? Lu Fan berkata dengan arogan, menatap Buddha dengan roh jahat. Sang Buddha tidak percaya bahwa Lu Fan telah memurnikan harta reinkarnasi, tetapi sekarang dia melihat visinya untuk sementara. Di bawah situasi agresif Lu Fan, dia tidak tahu harus berbuat apa, dan tidak tahu harus berbuat apa, apa yang harus dilakukan. Harta karun reinkarnasi adalah harta pencerahan primordial. Tidak akan dalam semalam untuk memurnikannya. Sudah berapa lama sejak Anda mendapatkan harta karun reinkarnasi? Sangat tidak mungkin bagi Anda untuk memurnikannya dalam waktu sesingkat itu. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Sang Buddha dengan keras kepala berkata, Meskipun hatinya terguncang, dia masih tidak mau melepaskannya. Karena jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan harta karun primordial. Otak adalah hal yang baik. Saya punya waktu untuk mempercepat formasi. Kecepatan di dalam 10 ribu kali lebih cepat daripada di luar. Terlebih lagi, saya memiliki 5 avatar. Apakah menurut Anda sangat sulit bagi saya untuk menyempurnakan harta karun itu? Buku reinkarnasi. Melihatnya dengan dingin, Lu Fan mencibir. Dari mata Sang Buddha, Lu Fan melihat ketakutan, jadi dia melanjutkan kamu dan aku tidak memiliki keluhan. Dan yang lebih penting, Saudaraku Raja Kilin baik-baik saja, aku tidak ingin membunuhmu, tetapi jika kamu benar-benar mendorongku, aku tidak akan pernah membiarkanmu mati dengan baik. Ketika Lu Fan mengatakan ini, dia penuh percaya diri, memberikan kesan bahwa dia memiliki keyakinan penuh dalam berurusan dengan Buddha. Gunung Dabe sehingga banyak tuan terbunuh, dan Lu Fan telah membuktikan bahwa dia memurnikan harta karun reinkarnasi primordial. Hampir tidak mungkin untuk membunuhnya di bawah premis, tidak hanya itu, tetapi kata yang buruk juga akan membayar harga. Jadi setelah menenangkan berulang kali, Sang Buddha membuat pilihan yang sangat rasional, dan berkata terus terang pergilah, aku tidak akan mempersulitmu. Agak tidak terduga, mata Lu Fan menunjukkan ekspresi terkejut. Sejujurnya, dia tidak berharap Buddha menyerah begitu saja, lagi pula, dia tidak hanya membunuh Sue Peng, tetapi juga membunuh begitu banyak master di Gunung Dabe. Tetapi setelah memastikan bahwa dia tidak bercanda, Lu Fan mengangguk sambil tersenyum, dan berkata dengan lantang pria yang dapat membungkuk dan meregangkan tubuh adalah pria sejati. Saya pikir kami akan bertarung sampai mati, tetapi saya tidak menyangka Anda akan melakukannya menyerah. Kamu sangat rasional, jarang baginya untuk menyerah atas inisiatifnya sendiri, Lu. Fan Fan tidak berani terus berbicara, lagi pula, tidak ada yang bisa mengendalikan apa yang ada di hatinya. Tidak berani menunda lebih lama lagi, Lu Fan segera menempatkan klon Xuan Huang, Xingya, dan Wu Ji ke alam semesta, tetapi meninggalkan klon lima elemen di luar, dan membiarkan klon lima elemen pergi dengan cepat. Saya pikir sesuatu akan terjadi di jalan, tetapi tidak ada kecelakaan di sepanjang jalan keluar dari Gunung Dabe, yang membuat Lu Fan bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bos, apa yang dipikirkan Buddha ini di dalam hatinya? Mengapa dia membiarkanmu pergi? Ini terlalu berlebihan. Sekarang tidak ada orang lain di Gunung Dabe ini selain dia. Apakah dia tidak ingin balas dendam? Tanya Ji dengan bingung Mi Sing Yun bertanya dengan rasa ingin tahu, ingin tahu mengapa dia menyerah. Menggelengkan kepalanya dengan kosong, Lu Fan juga menghela nafas dengan bingung saya tidak tahu mengapa dia menyerah, mungkin menurutnya, basis kultivasi saya tidak jauh berbeda dengannya, dan selain itu, saya telah menyempurnakan dia tidak memiliki peluang memenangkan buku harta karun reinkarnasi primordial, jadi dia mungkin menyerah. Ya, itu memang mungkin, tapi itu terlalu mendadak, dan aku tidak berharap dia menyerah sama sekali. Mengambil nafas dalam-dalam, Mi Sing Yun mendesah dengan emosi, ribuan. Keluar? Keluar dari sini secepat mungkin, aku tidak ingin ada kecelakaan lagi, kata Lu Fan Rasional. Ketika suara itu jatuh, Indra ketuhanannya bergerak dan langsung melepaskan Nirvana Nebula. Selanjutnya, dia membiarkan Nebula-Nebula melakukan teleportasi besar untuk membawanya pergi dari sini. Di bawah kepemimpinan Jimmy Sing Yun, dia melarikan diri dari Gunung Dabai sejauh hampir 100 ribu mil dalam satu tarikan napas. Lu Fan berhenti dan langsung kembali ke alam semesta. Dia ingin tahu apa yang terjadi pada Raja Kilin. Tahu persis apa yang dia sakiti. Setelah Wu Ying bis pulih dari luka-lukanya, dia tetap berada di formasi percepatan waktu untuk merawat Raja Kilin. Melihat Lu Fan dan Jimmy Sing Yun mendekat, dia segera berdiri dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius bos, saya akan mengambil merawat tubuh Raja Kilin dengan hati-hati. Setelah memeriksanya, dia tidak menemukan sesuatu yang salah, dia tidak terluka sama sekali, tetapi dia hanya tidak sadarkan diri. Coba kulihat, Lu Fan menatapnya dengan tatapan serius. Wajah, dan diperiksa dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, dia memandang Wu Ying bis dengan serius dan berkata kami orang normal memiliki tiga jiwa dan tujuh jiwa. Tidakkah Anda menemukan bahwa di antara ketiga jiwanya, Destiny Soul telah hilang? Titik, Hei, memang begitu, kenapa aku tidak menyangka? Tapi dia sangat baik, mengapa jiwanya menghilang? Bos, apa ini? Apa yang terjadi di sini? Mungkinkah Buddha menyebabkan masalah? Melihat Lu Fan dengan curiga, binatang tanpa bayangan itu bingung, tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Memikirkannya sekarang, bagaimana dia bisa membiarkan kita pergi dengan mudah? Sepertinya jiwa Raja Kilin masih ada di tangannya, kata Lu Fan dingin dengan wajah pucat. Aku tahu dia adalah seekor musang yang memberikan salam tahun baru kepada seekor ayam. Dia tidak memiliki niat baik, bos, ayo bunuh dia sekarang dan tunjukkan warna padanya. Dengan sikap marah, Jimmy Sing Yun ingin mencabik-cabiknya, berharap untuk mencabik-cabiknya Buddha. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Ketika kita kembali ke Gunung Dabai, semuanya tidak akan semudah itu. Sambil mengerutkan kening, Lu Fan berkata dengan cemas. Tetapi jika jiwa kehidupan benar-benar ada di tangan Sang Buddha, kita harus mendapatkannya bagaimanapun caranya. Menatap mata Lu Fan, Wu Ying Bis menghela nafas. Setelah berpikir sejenak dengan tenang, Lu Fan menarik nafas dalam-dalam dan berkata terus terang pergilah. Kita akan kembali sekarang, tapi hati-hati, saya baru tahu sekarang bahwa Buddha jelas bukan orang yang menganggur, dan saya ingin dia melakukannya. Serahkan harta reinkarnasi. Hampir tidak mungkin mengejarnya. Wajah Lu Fan serius, dan dia mulai menyadari bahwa rencana Buddha jauh lebih dalam daripada rencana Dewa Perang. Penuh kekaguman dan ketakutan. Jarak 100 ribu mil hanyalah sekejap mata ke Silens Nebula. Dalam sekejap mata, mereka kembali ke Gunung Dabai lagi. Hanya saja ketika mereka kembali ke Great Compassion Mountain lagi, Lu Fan tidak masuk dengan tenang seperti sebelumnya, tetapi penuh ketakutan, karena tidak ada yang tahu apa yang menunggu mereka selanjutnya. Bos, mengapa kamu tidak tetap sama seperti sebelumnya? Biarkan aku masuk dan mencobanya, dan lihat trik apa yang Buddha ingin mainkan dengan kita. Melihat Lu Fan dengan serius, Wu Yingbis merekomendasikan dirinya sendiri. Tidak, situasi saat ini berbeda dari masa lalu. Sang Buddha tidak tahu kita akan datang sebelumnya, tetapi kali ini dia tahu bahwa kita akan kembali. Dia pasti telah membuat persiapan yang cukup. Anda dan Nirvana Nebula sedang menunggu di sini, dan aku akan pergi sendiri. Cukup, Lu Fan berkata dengan tenang, tidak mau membiarkan Sado Lesbis dan Nirvana Nebula mengambil risiko. Tapi itu terlalu berbahaya untukmu sendirian. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Melihat Lu Fan dengan cemas, Wu Yingbis tidak bisa lega, dan tidak ingin Lu Fan masuk ke dalam dan mengambil risiko sendiri. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, aku hanya membiarkan avatar Suan Huang masuk, dan Dewa serta avatar lainnya tetap berada di luar, jadi tidak masalah jika ada kecelakaan dengan avatar Suan Huang. Lu Fan dengan tenang berkata, seolah mengetahui bahwa ini adalah jalan yang tidak akan pernah kembali. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Wu Yingbis dan Nirvana Sing Yun mengangguk lega, merasa lega, dan akhirnya lega. Tidak peduli apa, bos, kamu harus berhati-hati. Nirvana Sing Yun berkata dengan hormat, menatap mata Lu Fan dengan serius. Mengangguk, Lu Fan tidak berbicara omong kosong, dan berjalan menuju Gunung Dabe dengan tenang dan tenang. Avatar Suan Huang dalam perjalanan ini bertekad untuk mati, dan bahkan bersiap untuk mati, tetapi semakin dia seperti ini, semakin dia berhati-hati, dan dia tidak berani ceroboh sama sekali. Kecepatannya sangat cepat. Saya pikir akan memakan waktu cukup lama, tetapi saya tidak menyangka Anda akan kembali setelah pergi. Sang Buddha sepertinya tahu bahwa Lu Fan akan pergi dan kembali, jadi ketika dia melihat Lu Fan sekali lagi, dia merasa aneh. Tenang? Sangat tenang. Apa maksudmu? Lu Fan bertanya dengan tenang, menyipitkan mata pada Sang Buddha, bertanya-tanya apa sebenarnya yang ingin dia lakukan. Ini sangat sederhana, aku hanya ingin cermin reinkarnasi yang berharga di tanganmu. Sia Yi tertawa, dan Sang Buddha berkata dengan garang, matanya menatap Lu Fan penuh dengan aura pembunuh. Kamu tahu bahwa aku telah memurnikan buku reinkarnasi yang berharga ini, dan sama sekali tidak mungkin bagiku untuk menyerahkannya kepadamu. Mengambil nafas dalam-dalam, Lu Fan menatap Buddha dengan tegas, mengungkapkan sikapnya dengan jelas, tanpa ruangan, untuk negosiasi. Aku tidak berdiskusi denganmu, kamu tidak punya pilihan, bahkan jika kamu tidak menyerahkan buku harta karun reinkarnasi hari ini, kamu hanya akan menemui jalan buntu. Melihat Lu Fan dengan dingin, Sang Buddha berkata dengan membunuh. Memberi orang merasa bahwa saat ini dia dibandingkan dengan sebelumnya, itu sama sekali berbeda, seolah-olah orang yang berbeda telah diubah. Nadanya tidak kecil, tapi aku benar-benar penasaran dengan obat apa yang kamu jual di labumu dalam sekejap mata. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus menunjukkan kekuatan untuk membunuhku. Kepada Buddha, Lu Fan tidak bisa menahannya. Selama sisa hidupnya, bahkan jika dia tahu ada penipuan, dia masih tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Lagi pula, dia hanyalah tiruan saat ini, dan itu tidak masalah bahkan jika dia mati. Huff, kamu benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi. Jika itu masalahnya, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa yang bisa saya lakukan. Sangat marah, tangan kanan. Buddha diringkas menjadi cakar, dan dia langsung meraih leher Lu Fan. Lu Fan berharap Buddha akan bergerak, tetapi dia tidak berharap itu begitu langsung. Yang membuatnya semakin penasaran adalah bahwa serangannya saat ini sama seperti sebelumnya, tetapi kecepatan serangannya adalah lebih cepat dari sebelumnya. Banyak. Melihat tangan kanan Sang Buddha hendak mencekik lehernya, Lu Fan menggerakkan pikirannya dan secara paksa menggunakan serangan jiwa dari inti jiwa, mencoba membuatnya membayar harga dan merasa terancam. Selama bertahun-tahun, serangan jiwa dari inti jiwa tidak pernah mengecewakan Lu Fan, tetapi kali ini terjadi kecelakaan. Ketika serangan jiwa yang kuat menghantam pikiran Buddha, dia hanya mengerutkan kening dan terus menatap Lu Fan. Ketika Fan meraihnya, sepertinya serangan jiwa dari inti jiwa tidak bisa menghentikannya sama sekali. Hei, bagaimana ini bisa terjadi? Tanpa diduga, Lu Fan tercengang, matanya dipenuhi rasa tidak percaya, dia tidak percaya itu benar, dia tidak mengharapkannya sama sekali. Anda tahu, belum lama ini ketika Sang Buddha diserang oleh inti jiwa, dia sangat ketakutan, tetapi dia tidak takut pada saat ini, yang mencengangkan. Tidak ada kecelakaan yang terjadi, Sang Buddha mengendarai angin dan ombak, mencekik leher Lu Fan dengan tegas, membuatnya tidak bisa bergerak, dan mengangkatnya dengan satu tangan. Sepertinya tahu bahwa ini adalah klon Lu Fan, jadi Sang Buddha tidak membunuh si pembunuh, tetapi berkata dengan dingin serahkan harta Hong Meng, harta reinkarnasi, dan aku dapat menghindarkanmu dari kematian. Kamu bukan Buddha kamu. Kamu siapa karena lehernya dicubit, Lu Fan tampaknya kesulitan berbicara, tetapi dia dapat menyimpulkan bahwa ini bukan Buddha, karena temperamennya sama sekali berbeda dari Buddha, benar-benar berbeda. Tidak masalah siapa aku, yang penting adalah jika kamu tidak menyerahkan buku harta karun reinkarnasi kepadaku hari ini, kamu akan menemui jalan buntu. Aku tahu kamu hanyalah tiruan, dan membunuhmu akan tidak membantu dewa Anda, tetapi apa yang ingin saya dapatkan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Melihat Lu Fan dengan ekspresi yang sangat ganas, Sang Buddha berkata dengan kejam. Tidak mau menyerah, Lu Fan mencoba yang terbaik untuk menampilkan kekuatan dewa binatang, kekuatan tak terhingga, kekuatan panah bintang, kekuatan yin dan yang, kekuatan suan huang, kekuatan panah bintang, dan bahkan api kekacauan yang sebenarnya, tetapi dia masih tidak bisa mengancam rasa hormat Buddha. Itu memberinya perasaan bahwa Buddha saat ini benar-benar terlahir kembali dibandingkan sebelumnya, dan dia seperti orang yang berbeda, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak dapat mengancamnya, dan dia dapat langsung mengabaikan serangannya. Sepanjang jalan, Lu Fan tidak bertemu dengan orang-orang kuat, tetapi dalam pengalamannya, tampaknya tidak pernah ada orang kuat yang dapat dibandingkan dengannya, karena di tangan Sang Buddha, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kamu orang suci. Setelah terdiam beberapa saat, Lu Fan berkata dengan heran, seolah dia menyadari sesuatu. Tentu saja, ini hanya tebakannya. Meskipun ini hanya tebakan, itu bukan tanpa penilaian, kekuatan yang dia tunjukkan saat ini jauh di luar imajinasi, dan itu bukan yang seharusnya dimiliki oleh Master Gu Yuan Rilem. Hei, Nak, bagaimana kamu tahu aku orang suci? Ketika dia benar-benar mendengar apa yang dikatakan Lu Fan, Sang Buddha tercengang, matanya menunjukkan ekspresi keheranan, dan dia sangat terkejut. Dia pikir dia menutupinya dengan sangat baik, tetapi dia tidak menyangka akan ditemukan, yang membuatnya bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak peduli seberapa kuat Master Gu Yuan Rilem, tidak mungkin bagi saya untuk menjadi begitu tenang dan tenang saat menghadapi serangan inti jiwa saya. Saya belum pernah melihat orang suci sebelumnya, dan mungkin hanya orang suci yang begitu tenang saat menghadapi serangan saya. Melihat ke mata Sang Buddha, Lu Fan menghela nafas. Dia mengerti bahwa meskipun Buddha adalah orang yang bergerak pada saat ini, Buddha bukan lagi Buddha, hanya kulit bau yang dikendalikan, dan orang yang benar-benar mengendalikan tubuh Buddha adalah orang suci di belakangnya. 1060 1060